Gemuruh. Api spasial terdistorsi dan memasuki alam Zhuotian dari sungai star. Sesampainya jauh di langit, ruang terdistorsi menghilang sepenuhnya saat Huang Lingyao muncul dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Abadi, anak bintang tujuh itu pastilah seorang abadi yang tiada taranya. Huang Lingyao melihat kembali ke arah sungai bintang tak berujung, merasa sedikit lega di tengah ketakutannya, untungnya aku bereaksi dengan cepat dan memberikan nasihat kepada anak bintang tujuh. Kalau tidak, aku mungkin akan berakhir seperti pelacur dari Blue Ocean City itu. Tidak, bagaimana mungkin aku bisa berakhir seperti pelacur dari Blue Ocean City itu? Aku berakhir seperti pelacur itu. Jadi bagaimana jika dia seorang imortal? Jika dia benar-benar memaksaku terpojok, aku akan menggunakan pedang petir Yun Xiao. Apa itu imortal belaka? Saya lolos dari bencana. Anak bintang tujuh dengan paksa menanam sebuah rune. Meskipun itu tidak memenjarakan roh primordialku, aku juga tidak bisa melarikan diri. Sepertinya aku harus membantunya menangkap Su Fang bagaimanapun caranya. Awalnya aku ingin berurusan dengan Su Fang, jadi aku bisa menggunakan sumber daya sekte. Karena ada kesempatan seperti itu, kenapa aku tidak mengjilat anak bintang tujuh dan meminta dia melindungiku? Begitu saja, aku bisa menyingkirkan Su Fang dan menggunakan seorang imortal. Seorang imortal tidak akan memandang manusia fana sepertiku. Jika dia memanfaatkanku, itu berarti aku masih memiliki nilai. Saya akan menggunakan nilai ini dan mencoba mendapatkan manfaat darinya. Huang Lingyao menarik kembali auranya dan melesat menuju domain labu surgawi. Domain labu surgawi. Jauh di dalam istana Gua Abadilama. Jauh di dalam sumur. Li Zixing, Li Haoji, dan Liu Yuan semuanya telah menyerap esensi dunia. Truqi Liu Yuan dan Li Zixing sebagian besar telah pulih. Melihat Su Fang di bagian terdalam sumur, lengan kirinya telah berubah menjadi cabang pohon dan menyatu dengan akar pohon roh. Dia sepertinya sudah pulih dari luka-lukanya. Tangan kanannya juga dalam posisi menyerap inti emas Kaisar Biduk Agung. Beberapa segel emas inti emas akan hancur dari waktu ke waktu, jatuh ke telapak tangannya dan kemudian tersedot ke dalamnya. Luka-lukaku sudah pulih. Sudah waktunya untuk menerobos ke lapisan bencana kelima. Aku perlu menerobos ke alam selanjutnya agar bisa menyerap lebih banyak esensi. Terlebih lagi, dengan menggunakan kekuatan di sini, aku bisa mencapai puncak alam kelima. Lapisan bencana dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, hampir setengah tahun telah berlalu. Su Fang tiba-tiba membentuk segel tangan dan menyedot jindan ke telapak tangannya. Lengan kirinya kembali ke keadaan semula. Setelah mengirim pesan kepada mereka bertiga, dia dengan cepat terbang keluar dari labu surgawi. Segera, dia tiba di perairan dekat reruntuhan Sekteroh. Dia menemukan sebuah pulau dan memerintahkan sembilan segmen naga bumi dan monster lainnya untuk menjaganya dalam kegelapan. Setelah mengatur segalanya, Zhang Xuan melepaskan semua zenki di tubuhnya, dan aura belenggu puncak segera melonjak ke langit. Kesengsaraan surgawi turun dalam sekejap mata, berkumpul bersama untuk membentuk fenomena melahap. Aku menyerap kekuatan tiga pengkhianat di istana gua abadi yang lama, serta esensi labu roh yang tak terhitung jumlahnya, serta esensi jiwa dan meridian roh. Saat ini, seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Setelah hancur melalui alam bencana tingkat kelima, saya mungkin bisa melangkah ke tingkat ke enam dalam waktu yang sangat singkat. Hu hu hu. Setelah bersiap beberapa saat, angin menderu-deru. Api kesengsaraan yang membara turun dari kesengsaraan surgawi seperti dedaunan, mendarat di sekitar Sufang. Semuanya langsung terbakar. Armor ilahi janin daging Sufang mendengus. Api kesengsaraan memicu kekuatan membara pada armor tersebut, namun tidak mampu menggoyahkan kekokohan armor tersebut. Itu bukan apa-apa baginya. Jika itu adalah kultifator lain, mereka pasti sudah menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menahan api kesengsaraan yang turun. Sufang, yang melompat tinggi, langsung menggenggam. Menggunakan kemampuan ilahi penggabungan gambar ilahi, gelombang pedangki menghantam kesengsaraan surgawi, langsung menghancurkan sambaran petir pertama. Kekuatan Sufang telah lama melampaui alam bencana tingkat keempat. Berurusan dengan kesengsaraan surgawi tingkat ini bukanlah masalah baginya. Setelah itu, kesengsaraan surgawi tingkat kedua, ketiga, dan keempat turun. Semuanya dengan mudah dihancurkan oleh Sufang. Metodenya benar-benar kejam. Akhirnya, sambaran petir kelima dari kesengsaraan surgawi meraung. Rasanya sepertiga dari kesengsaraan surgawi telah dilucuti. Itu tampak seperti badai kesengsaraan surgawi, membentuk area seluas 10 mil. Begitu saja, itu menekan segalanya. Momentumnya menakutkan, tapi tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Tingkat kesengsaraan surgawi yang terakhir terlalu abnormal. Untungnya, kemampuannya untuk melampaui alam sungguh luar biasa. Kalau tidak, jika itu adalah kultifator alam bencana tingkat keempat biasa, bahkan jika mereka menggunakan harta sihir, mereka hanya akan memiliki peluang 10% untuk bertahan hidup. Sufang melambaikan tangannya. Sebuah telapak tangan besar melayang di udara, menebas menuju kesengsaraan surgawi. Dengan gemuruh, kekuatan kesengsaraan surgawi langsung hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berpencar, berjatuhan di sekitar pulau. Untuk sementara waktu, pulau itu juga berada dalam kondisi kesengsaraan surgawi yang membarah. Rasanya seperti api hitam jahat yang terus menyala. Kemudian, cahaya spiritual yang familiar menembusnya. Setelah menyerapnya, tubuhnya terasa seringan bulu. Selanjutnya, tubuh fisiknya juga mulai hancur total. Sayangnya, dia tidak memiliki inti emas. Jika ya, dia akan sibuk memadatkannya. Adapun asal inti emas yang ditanam di dantiannya, tidak perlu mematuhi hukum kesengsaraan surgawi. Tidak akan banyak perubahan. Ketika kesengsaraan surgawi benar-benar surut, Sufang merasakan tubuh fisiknya menyatu dengan sejumlah besar benang teratai berwarna darah. Untuk sementara waktu, hal itu sungguh menakjubkan. Perubahan pada tubuh sejati teratai hitamnya benar-benar menakjubkan. Setelah diperiksa lebih dekat, setiap benang teratai berwarna darah lebih tebal dari benang biasa. Ada energi yang dan esensi darah mengalir di dalamnya. Tubuh fisiknya sekali lagi ditutupi oleh tubuh sejati teratai hitam. Esensi pohon roh labu surgawi membuat tubuh sejati teratai hitam menjadi lebih luar biasa. Kemampuan pemulihannya tidak dapat digambarkan. Kali ini, karena kemampuan tubuh sejati teratai hitam dan pohon roh labu surgawi, Sufang dapat bertarung melawan labu daois, pangeran sue, kelahiran citra hati, dan kaisar biduk agung. Tanpa kemampuan pemulihan ini, ketika dia terluka oleh pohon roh labu dao, dia tidak akan memiliki banyak kis sejati yang tersisa. Bagaimana dia bisa membunuh Heart Image Bird? Setelah tubuh fisiknya tenang dan mencapai bencana tingkat kelima, meridiannya meluas beberapa kali. Jumlah energi yang bisa dia simpan juga beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Saat ini, tubuh fisiknya tidak roboh. Setelah menyerap esensi pohon roh labu surgawi dari labu roh fireklut, dia juga menyerap dan menyempurnakan vena roh esensi jiwa. Energinya mulai melonjak dan pulih. Kisejatinya terus meningkat, menjadi semakin luas. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum dia mencapai tingkat bencana kelima yang normal. Kemampuan grid circle miliknya juga meningkat pesat. Dia bisa merasakan setiap halai teratai darah di tubuhnya, dan suara energi mengalir di dalamnya. Bahkan dia merasa hal itu tidak terbayangkan. Terobosan ini telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Itu benar-benar hal yang mengembirakan. Pohon roh dan bunga roh di tangan kiriku juga menyatu. Pohon roh labu surgawi telah menyatu sempurna dengan tubuh fisikku. Kemampuan terbesarnya adalah kemampuan pemulihan dan vitalitasnya. Dengan cara ini, saya dapat mempertahankan vitalitas saya hingga mencapai puncaknya. Bahkan dalam situasi berbahaya, karena kemampuan pemulihan saya yang luar biasa, saya dapat mengubah bahaya menjadi keamanan berkali-kali. Keluar. Tiba-tiba, darah suangguang muncrat dari dadanya. Pembangkit tenaga listrik parubaya dari doi qi muncul dan berlutut di depan sufang. Seluruh tubuhnya ditutupi aura lempeng darah iblis sejati. Orang ini adalah ahli dari sekolah daoyi yang ditekan ketika dia membunuh gambar hati. Ahli yang tiada taranya segera berlutut di hadapan sufang dan bersujud, Tuan. Sufang berkata dengan anggun, Hua Kianji. Bawahan ini, Hua Kianji, akan melayani guru mulai sekarang. Sang ahli bersujud untuk menunjukkan kesetiaannya. Kamu lihat apa yang terjadi dengan heart image bird. Pada akhirnya, dia mati di tanganku. Kenapa dia harus melakukan itu? Dia bisa saja dimanfaatkan olehku dan bekerja untukku. Dia buta, layani dia dengan benar. Tahukah kamu siapa yang mengambil warisan kaisar manusia dari kekaisaran senyuan? Bawahan ini tidak tahu, tapi kekaisaran senyuan telah mencarinya di dunia dewa primordial dan dunia primordial abadi. Itu aku. Gurulah yang melakukannya. Aku menggunakan segala macam metode ajaib untuk merebut kembali warisan kaisar manusia dari pangeran ketiga. Kali ini, alasan mengapa aku bertekad untuk membunuh kelahiran citra hati dan kaisar biduk agung adalah untuk memberikan pukulan berat pada kekaisaran senyuan. Itu akan lebih mudah bagiku untuk mendapatkan dunia kaisar manusia di masa depan. Tuan masih sangat muda, tetapi Anda memiliki metode yang tiada taranya. Bawahan ini tidak dapat membayangkannya. Saya khawatir bahkan jika saya pergi ke dunia dewa purba dan memberitahu para ahli kekaisaran, mereka tidak akan pernah percaya bahwa gurulah yang melakukannya. Mata Hua Kianji melebar seperti piring. Su Fang tertawa dengan dominan. Aku yakin kaisar gayung agung tidak akan pernah menduga bahwa itu adalah aku. Dia mungkin akan mengira aku hanyalah murid biasa dari gereja dewa lima racun. Kaisar biduk agung, kata Hua Kianji. Momong-momong, Tuan, kamu harus berhati-hati. Gambar hati kelahiran memiliki kakak laki-laki yang naik ribuan tahun yang lalu. Namanya adalah Dao Surga Hati, dan dia serta saudaranya sangat dekat. Mereka bergabung dengan Doichi bersama, menjadi tetua bersama-sama, dan akhirnya naik ke puncak hirarki Doichi. Dao Surga Hati Abadi. Dia adalah Doichi jenius yang paling luar biasa dalam 100 ribu tahun terakhir. Setelah berkultivasi selama kurang dari 10 ribu tahun, dia naik ke dunia yang lebih tinggi. Dia adalah legenda di Doichi, dan hingga hari ini, tidak ada seorang pun di dunia abadi. Dunia primordial yang belum pernah mendengar tentang dia. Pada saat dia turun, aku akan bisa melawannya. Hua Kianji, ajari aku kemampuan ilahi agung Doichi. Menurutku itu disebut sihir Daois tanpa batas. Itu sama sekali tidak sederhana. Sihir Daois tanpa batas adalah seni energi paling kuat di dunia primordial abadi. Ini adalah seni energi kelas abadi dari dunia yang lebih tinggi, dan salah satu dari sedikit seni energi sempurna yang berasal dari dunia yang lebih rendah. Selesai berbicara. Dia membentuk banyak segel magis, dan sejumlah besar Rune muncul. Setelah Rune muncul, mereka mulai menyatu, dan akhirnya, Rune berbentuk bulu muncul. Rune ini adalah sihir Daois tanpa batas yang telah dikuasai Hua Kianji, seorang ahli inti Doichi. Hua Kianji berkata, sayang sekali bawahan hanya menguasai sepertiga mantra. Mayoritas masih belum diketahui. Meskipun bawahan bisa dianggap ahli dalam Doichi, saya bukan seorang penatua. Mempelajari sihir Daois tanpa batas membutuhkan aku untuk menerobos level demi level sebelum aku memenuhi syarat untuk memintanya kepada sesepuh. Itu bukan masalah. Aku punya harta tak tertandingi yang bisa digunakan untuk memperoleh seluruh kemampuan ilahi dari mantra yang tidak lengkap. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang, dan kamu akan bisa menguasai seluruh sihir Daois tanpa batas. Ada harta karun di dunia ini. Hua Kianji sangat bingung. Tangan kiri Sufang membuat gerakan meraih, dan telapak tangannya terangkat ke depan Hua Kianji. Cahaya abadi yang samar muncul di telapak tangannya. Cahaya abadi itu seperti naga banjir yang menyemburkan mutiara. Itu seperti awan kabut abadi, tapi sebenarnya itu adalah aura. Setelah auranya berlalu, sejumlah besar rune dao muncul dalam cahaya abadi. Hua Kianji tercengang ketika melihat rune dao, karena rune dao ini berasal dari sihir daois tanpa batas Doichi. Harta karun dao ini akan membawa malapetaka kematian padaku. Kamu harus memasuki harta hidupku terlebih dahulu dan perlahan-lahan mengolahnya di dalam. Aku juga membutuhkan sihir daois tanpa batas yang lengkap. Dengan membalikan tangannya, Hua Kianji menyedotnya ke telapak tangannya. Sihir daois tanpa batas, sebuah mantra tingkat abadi. Dengan cara ini, saya akan mampu menguasai dua mantra dari dunia yang lebih besar. Ini sama dengan awan api ilusi. Awan api ilusi sebenarnya adalah kemampuan ilahi, sedangkan daois tanpa batas sihir adalah mantra kultivasi. Sihir daois tanpa batas bahkan lebih mendalam. Aku ingin tahu bagaimana pertarungan antara Huang Lingyao dan Pangeran Sui. Jangan pedulikan hal itu untuk saat ini. Saatnya kembali ke gua abadi lama dan berkultivasi sebentar. Aku akan pergi setelah mencapai puncak tahap kelima dari alam bencana. Saya harus pergi ke dunia Kaisar Fana sesegera mungkin dan mencari cara untuk menghadapi kekaisaran Senyuan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menyedot sembilan segmen naga bumi dan goblin besar lainnya ke dalam tubuhnya. Setelah mengaktifkan cincin luar angkasa instan, dia tiba di domen labu surga dari reruntuhan sekte roh dalam waktu kurang dari lima tarikan napas. Setelah kembali ke gua abadi tua, dia buru-buru mengolah dan mencoba yang terbaik untuk menyerap esensi pohon roh labu surga. Namun, pohon roh labu surga begitu luas sehingga bahkan seribu tahun pun tidak akan cukup untuk menyerap seluruh esensinya. 642 Saat Sufangda menyerap esensi pohon spiritual labu surgawi, Dunia Dewa Primordial Sulit dipercaya bahwa dunia kecil sebesar ini dikendalikan oleh satu keluarga. Di kedalaman kota kekaisaran dunia dewa primordial, sambaran petir tiba-tiba meledak. Sambaran petir ini meledak dari dalam kota kekaisaran dan melonjak ke langit. Itu seperti sambaran petir, menyebabkan banyak petani gemetar ketakutan. Dari petir, samar-samar seseorang bisa melihat sosok manusia mengembun di dalam. Terjadi ledakan lagi, dan kilat surgawi langsung menghilang. Di dalam kota kekaisaran, sebuah istana mewah dikelilingi oleh para ahli. Saat petir menghilang dari istana, para ahli mengepung istana dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa keluar. Di dalam istana, sebuah arai diaktifkan. Di sekeliling barisan terdapat tiga adipati agung kekaisaran senyuan. Di dalam, tubuh fisik dibentuk oleh tiga adipati agung dan kuali abadi untas spiritual. Saat tubuh fisiknya meledak, kaisar biduk agung meraung, tercelah, tercelah. Raja ini tidak terhalang selama bertahun-tahun, tetapi dia benar-benar jatuh di alam Zuotian. Saya harus membalas dendam pada sekte abadi lima racun. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya juga akan mengambil alam Zuotian. Bunuh adipati agung kerajaanku. Jangan cemas. Kami akan mengaktifkan kuali abadi untas spiritual terlebih dahulu untuk membantumu menyatu dengan klon ini. Untungnya, kami semua sudah siap. Jika tidak, jiwa kami akan tersebar. Di mana kaisar? Kaisar sedang berkomunikasi dengan nenek moyang dunia besar. Apakah begitu? Berdasarkan situasi saat ini, ada kemungkinan bagi kerajaan kita untuk membantu Putra Mahkota bergabung dengan dunia kaisar manusia. Namun, itu akan memakan waktu setidaknya seribu tahun. Jika kaisar agung turun, Putra Mahkota akan mampu melakukannya. Menyatu dengan sebagian besar sumber alam dalam seratus tahun. Selanjutnya, kita dapat secara resmi mengirim pasukan ke alam Zuotian, mengambil alih alam Zuotian, dan membunuh penguasa alam Zuotian. Kerajaan kita mempunyai jutaan tentara dan bisa menghancurkan puluhan kekuatan besar. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Selagi kaisar agung turun, kita bisa melancarkan rencana invasi dan mengambil alih dunia kecil yang kita inginkan. Saya baru saja mendengar bahwa Doichi telah mengirim orang ke alam Zuotian karena kehidupan gajah hati. Mereka juga mencari markas besar sekte abadi lima racun di dunia primordial abadi. Saya juga mendengar bahwa karena kematian kehidupan gajah hati, Doichi akan memberitahu dao hati Tiansya yang baru saja naik belum lama ini. Ini bagus, kedua kekuatan besar telah mengirim makhluk abadi ke alam bawah. Surga dapat dianggap sebagai seorang kultifator dari era yang sama dengan kita. Dia adalah seorang maniak pembunuh. Saat itu, dia bahkan tidak menaruh perhatian pada kerajaanku. Dia orang gila. Saat kaisar agung diperterus menyatu dengan tubuh baru dan berada dalam kondisi kebangkitan, keempat markis sedang mendiskusikan cara membalas dendam. Dari kelihatannya, mereka tidak akan melepaskan sekte lima racun ilahi. Mereka juga tidak akan membiarkan dunia Renhuang pergi begitu saja. Mereka bahkan ingin merebut alam Zuotian. Alam Zuotian, Pavilion Suanfei. Para murid yang pergi ke domain Labu Surgawi untuk mengumpulkan informasi telah kembali. Sepertinya sekte dewa lima racun telah muncul di domain Zuotian kita. Ini bukan pertempuran antara kekuatan besar dari domain Zuotian. Di kedalaman Dojo Inti, para petinggi pavilion Suanfei berkumpul di kedalaman formasi. Zhang Sun Ying, Biarawati Suanzen, dan lebih dari 20 tetua lainnya menatap lelaki tua yang sama. Orang tua itu sedang berbicara tentang keributan besar di domain Labu Surgawi. Lelaki tua itu melanjutkan, ada banyak gas beracun khusus dari lima racun ilahi yang tersisa di sana. Kami juga menemukan beberapa ornamen yang melambangkan lima racun ilahi sekte. Ada penemuan lain, tetapi kami tidak dapat memastikan identitasnya. Tidak ada sepertinya bukan kekuatan dari domain Zuotian kita. Nama sekte dewa lima racun mengguncang seluruh sungai bintang, dan kisejati mereka yang tidak beracun sangat istimewa. Itu sebabnya para murid sekte dapat mengenali mereka. Saya pikir harta karun yang tiada tarannya telah muncul. Sekte dewa lima racun telah muncul lagi. Bukankah dikabarkan telah dihancurkan di dunia segudang? Kami tidak peduli tentang itu. Untunglah kekuatan eksternal menyerang di domain Labu Surgawi. Jika mereka menyerang di benua tengah kami, kami tidak perlu melakukan apapun. Para ahli di bawah Realem Lord akan muncul. Baiklah, mari kita mulai merencanakan cara menemukan Sufang dari domain Kabutroh. Setelah berdiskusi, salah satu tetua mengalihkan topik pembicaraan ke Sufang. Ketika Sufang disebutkan, semua tetua yang hadir dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini, pavilion Suanfe telah kehilangan seluruh wajahnya di domain Kabutroh. Begitu banyak ahli yang pergi untuk membunuh seorang kultifator biasa, namun pada akhirnya, mereka kembali dengan kegagalan. Bagaimana pavilion Suanfe bisa menelan kemarahan ini? Tentu saja, alasan terbesar mengapa mereka ingin berurusan dengan Sufang adalah karena gerbang siansa. Setelah para tetua berbincang, Zhang Sun Ying dan Daoiz Nun Suanzen memasuki jalan terlarang lainnya. Di ujung lorong ada sebuah gua alami. Melihat ke dalam, banyak hutan bambu hijau. Anda di sini. Nenek yang tidak berperasaan terbang keluar dari hutan bambu. Jadi disinilah tempat latihannya berada. Zhang Sun Ying berkata, kegaduhan di wilayah Labu Surgawi bukanlah masalah besar. Nenek, kita baru saja berdiskusi bahwa kita harus mengirim orang untuk diam-diam menyusup ke benua kaya dan menyingkirkan Sufang. Nenek Herles berambut putih membawa mereka berdua ke danau kecil di luar hutan bambu untuk berjalan-jalan. Setelah mendengar, dia segera menggelengkan kepalanya, sangat sulit mengirim orang untuk membunuh Sufang. Sufang sangat kuat. Selain tetua sepertimu, murid inti biasa dan bahkan murid tingkat tinggi tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh. Dia, Xuanzhen Nun baru berusia sekitar 30 tahun. Meski begitu, dia tetap sangat cantik. Kulitnya kemerahan seperti gadis muda. Dia mendengus ringan, itu benar. Anak ini tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan bangkit seperti komet di domain Suotian. Pertama, dia menjadi murid dari sekte penyegel abadi. Kemudian, dia mengkhianati domain Suotian. Sekarang, dia telah mendirikan sekte melampaui surga di benua kaya. Karena pil penguat yang, dia telah memperoleh perlindungan dari benua kaya. Nenek, kenapa kita tidak mengirimnya? Zhangsun Ying tiba-tiba menahan napas. Maksud Anda? Orang suci? Ya, para saintes. Saat ini mereka sedang berkultivasi dalam pengasingan. Mereka ingin mendapatkan warisan pemimpin sekte dan menjadi pemimpin baru sekte tersebut. Nenek yang tidak berperasaan menoleh untuk melihat ke arah kedua tetua, kedua orang suci itu akan berhasil. Mereka sangat kuat. Jika mereka benar-benar ingin menjadi pemimpin, mereka harus memberikan kontribusi yang diakui seluruh sekte. Dua orang suci, yang mana yang akan kamu pilih? Memilih. Ruonu, Ao Zen, Zhangsun Ying juga sedikit bermasalah. Xuan Zen nun menganalisis, Ao Zen sangat cocok. Dia memiliki kepribadian yang dingin dan tegas dalam membunuh. Dia tidak pernah meninggalkan satupun orang yang selamat dalam semua misi yang dia lakukan. Dia tepat untuk menjalankan misi penting seperti itu. Di sisi lain, Ruonu, meskipun dia lebih berbakat daripada Ao Zen, dia memiliki kepribadian yang lembut. Dia telah meninggalkan orang yang selamat dalam banyak misi. Kalau begitu Ao Zen, tentu saja, Anda harus menanyakan pendapat Ruonu. Jika dia tidak berpartisipasi, maka itu akan dianggap menyerahkan posisi pemimpin sekte. Misi ini dapat membantu sekte tersebut mendapatkan sekte San Abadi. Alasan mengapa saya hidup sampai sekarang adalah agar sekte tersebut menjadi lebih kuat. Orang yang menyelesaikan misi ini akan menjadi pemimpin sekte di masa depan. Nenek, aku akan pergi dan mengaturnya. Suan Zen nun pamit terlebih dahulu. Zhang Sun Ying sepertinya ingin mengatakan hal lain. Dia membungkuk dan berkata, kami punya saran. Itu bisa dianggap sebagai menahan diri sedikit. Bagaimana jika kita masih tidak bisa menangkap Su Fang kali ini? Lagi pula, dia memiliki seorang ahli yang melindunginya. Tampaknya ada juga goblin besar membantunya. Tatapan nenek tak berperasaan sedikit bergetar dan langsung berubah menjadi dingin. Metodenya memang luar biasa. Apa saranmu? Saat kami merampok ingatan murid Siaumeir, kami mengetahui bahwa Su Fang berasal dari benua kecil di belakang hutan gelap. Kami dapat segera mengirim orang ke sana dan menangkap kerabat dan anggota klan Su Fang. Kami dapat menggunakan ini untuk mengancam Su Fang, nenek. Petik 2. Petik 2. Ketika nenek tak berperasaan mendengar ini, dia langsung terdiam. Rencana ini jahat dan bertentangan dengan keinginan sekte kita. Kita tidak bisa menyaksikan sekte zan abadi jatuh ke tangan sekte penyegel surgawi dan kekuatan lainnya. Tidak, saya setuju. Hanya saja saya tidak punya pilihan selain menjadi orang berdosa. Baiklah, saya satu-satunya orang berdosa dalam sejarah sekte tersebut. Demi masa depan sekte tersebut, apa salahnya menjadi orang berdosa sekali? Dengan persetujuan nenek, aku akan segera melakukannya. Aku pasti akan menangkap anggota klan dan kerabat Su Fang. Saya tidak menyangka sebelum saya mati, saya akan dikutuk sebagai orang yang tidak tahu malu dan jahat. Saran ini membuat nenek Hairless tiba-tiba menghilang. Setelah Zhang Sunying mengantarnya pergi, dia muncul di dojo Wang Yuyin melalui pintu ajaib. Wang Yuyin segera membawa banyak murid untuk menyambutnya, termasuk Xiao Meier. Setelah meninggalkan Xiao Meier, murid-murid lainnya berpencar. Wang Yuyin mengikuti Zhang Sunying ke samping. Segera bawa dia ke dunia di balik hutan gelap. Kita akan menangkap anggota klan Su Fang. Selama kita mengendalikan kerabatnya, Su Fang secara alami akan berada di bawah kendali kita. Dengan Xiao Meier di punggungnya, Zhang Sunying diam-diam berteriak dengan ekspresi dingin. Wang Yuyin tertegun, ini adalah perintah dari atasan. Saudari muda Wang, kamu sudah menjadi penatua nominal. Kamu harus memberikan kontribusi untuk menjadi penatua resmi. Sekali ini saja, setelah kamu menyelesaikannya, kamu akan menjadi penatua. Gerbang Sianza berhubungan dengan masa depan sekte. Ini sangat penting. Anda harus bisa mempertimbangkan pentingnya masalah ini. Tetapi untuk ini, kami akan melakukan apapun. Jika kita dapat mencapai tujuan kita dengan cara apapun, mengapa tidak melihat faksi benar-mana yang benar-benar menggunakan metode khusus untuk memperkuat diri mereka sendiri. Karena itu adalah keputusan sekte, suster muda tidak punya pilihan selain melepaskan Meier. Terakhir kali dia mengambil ingatannya, dia terluka parah, dan banyak ingatannya hancur. Bahkan jika dia pergi ke wilayah itu sekarang, dia tidak akan bisa banyak membantu. Karena kita sudah mengetahui asal-muasal Sufang, kita bisa langsung pergi. Wang Yuyin jelas sedang memikirkan Xiao Meier. Namun, Zhang Sunying tersenyum tajam dan berkata, kamu harus membiarkan Meier memutuskan sepenuhnya semua hubungan dengan Sufang. Karena dia tidak bisa menjadi orang suci, dia masih bisa menjadi penatua di masa depan. Pada akhirnya, Wang Yuyin tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa persiapan, dia membawa Xiao Meier dan mengikuti Zhang Sunying keluar dari dojo. Tidak lama kemudian, dalam kehampaan tak berujung di atas dojo pavilion Suanfe, sebuah pintu misterius perlahan muncul. Tiga sosok perlahan menerobos udara. Pemimpinnya adalah penatua Suanzen Nun, dan ada dua wanita di kiri dan kanannya. Wanita di sebelah kiri mengenakan jubah perak dan shell perak menutupi wajahnya. Dia bertubuh mungil dan tampak seperti murid biasa pavilion Suanfe. Matanya mengeluarkan cahaya spiritual yang tenang, membuatnya cantik dan halus. Wanita di sebelah kanan benar-benar berbeda. Tatapannya tajam, seperti nenek yang tak berperasaan. Dia mengenakan baju besi lembut berwarna hijau dan memegang pedang tajam berwarna hijau di tangannya. Dia tidak menutupi wajahnya. Wanita yang begitu dingin dan suka membunuh memiliki semangat kepahlawanan yang berada di luar jangkauan pria. Pinggangnya ramping, tapi dia cukup cantik untuk menyebabkan kehancuran sebuah kota. Pesonannya luar biasa. Suanzen Nun memandang wanita di sebelah kiri, Ruonu, karena kamu mengambil inisiatif untuk menyerah kali ini, saya juga akan memberitahu kamu dengan jelas bahwa sekte tersebut tertarik. Selama kamu menyelesaikan misi ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan segelnya. Ruonu menghadapinya dan berkata, elder, temperamen murid tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Kakak perempuan senior berbeda. Dia tegas dan tidak pernah ragu-ragu. Bahkan laki-laki pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika dia menjadi pemimpin sekte, sekte kami akan menjadi lebih kuat. Wanita pengguna pedang lapis baja hijau itu berkata dengan tatapan menyapu, adik perempuan, kamu bisa menjadi orang suci karena kamu bekerja keras untuk menjadi seorang pemimpin. Ini adalah kesempatan terbaik. Aku juga berharap memiliki pilihan yang adil denganmu. Jika saya harus membunuh orang untuk mendapatkan posisi pemimpin sekte, saya lebih baik menyerah. Adik perempuan memang tidak cocok menjadi pemimpin. Kakak senior, semoga sukses menyelesaikan misinya. Kalau begitu, tunggu aku kembali. Kedua orang suci, Ao Zen, menerobos udara dengan pedangnya. Suan Zen nun tidak berdaya, Ruonu, lepaskan kesempatan bagus ini. Kekuatanmu lebih kuat dari Ao Zen. Bahkan para tetua tidak bisa dibandingkan denganmu. 643. Di dunia labu surga. Dalam jurang tertentu. Sesosok bayangan terlihat terbang di udara. Dia puluhan kali lebih cepat daripada kakek tua itu, dan bahkan Su Fang pun tidak bisa menandinginya. Sosok bayangan itu melewati banyak jurang, dan akhirnya tiba di dunia labu surga, di mana dia bertemu dengan beberapa murid. Itulah aura dunia asal dewa. Pada saat ini, bayangan hitam tiba di pohon roh labu surgawi dan bersembunyi di dalam lautan pepohonan yang lebat. Rumor mengatakan bahwa Master Sekte Lima Racun Ilahi telah dibangkitkan, dan kerajaan asal ilahi saat ini sedang mencarinya kemana-mana. Mungkinkah Sekte Ilahi Lima Racun telah muncul di alam Zuotianku, dan kerajaan asal ilahi mengejarnya dan melakukan pembantaian di sini? Yah, itu tidak masalah. Selama mereka tidak mengincar pohon roh, tidak apa-apa. Jika mereka mengincar pohon itu, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah apapun. Sambil mendengus dingin, dia melanjutkan, saya harus lebih berhati-hati. Pohon roh adalah fondasi benua ini, dan saya tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Cahaya misterius menyebar darinya, menyebar memenuhi dunia labu surga. Di Gua Abadi, jauh di dalam sumur, Li Zixing, Lu Yuan, dan Li Haoji sedang melakukan sesi kultivasi. Sementara itu, Su Fang berada dalam kondisi spiritual, menyerap kekuatan pohon roh labu surga. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan jiwa yang yang baru lahir untuk mempelajari sihir daois dari sihir daois tanpa batas dari masyarakat satu daois. Selain seni energi kelas abadi, Su Fang juga mengerjakan pencerahan sejati dari Misty Void. Karena pikiran dan tubuhnya sedang berkultivasi dan melahap, Su Fang berada dalam keadaan hening dan rileks yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setelah menyerap intisari pohon roh labu surga, Su Fang menggunakan kekuatan dewa tipe kayunya untuk merohanikan lengan kirinya dan memadukannya dengan akar pohon. Rupanya, menyerap begitu banyak intisari tidak mempengaruhi pohon itu sama sekali. Seberapa besar pohon roh ini? Sulit dipercaya. Pangeran Sue menyiapkan empat dimensi, dan bahkan setelah menyerap begitu banyak intisari, pohon itu masih belum muncul. Dan saya berada di sini, di kedalaman bumi, menyerap intisari, namun saya tidak dapat merasakan aktivitas apapun dari pohon itu. Labu roh telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi pastilah ia memiliki keilahian yang baru lahir. Bahkan pohon biasa seperti pohon ungu yang tak terhitung jumlahnya memiliki dewa yang baru lahir, apalagi pohon roh labu surga ini. Mungkinkah karena ukurannya, pohon-pohon ungu yang tak terhitung jumlahnya lebih kecil dari akar pohonnya. Dan semakin besar pohonnya, semakin sulit untuk dibudidayakan. Banyak keraguan terlintas di benaknya. Ketika dia menyerap pohon roh dalam kondisi spiritualisasinya, dia memperluas inderanya ke bagian terdalam lapisan batuan melalui akar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia masih tidak bisa merasakan keseluruhan sistem akar pohon roh yang sangat besar. Berdengung. Saat dia berada dalam kondisi penginderaan ini, jadi anulus dari gambar ilahi tiba-tiba muncul di bukaan ilahi miliknya. Tuhan, singkirkan kondisi spiritualmu. Yuer merasakan seberkas aura samar-samar terlihat memanjang dari pohon roh labu surgawi. Aura itu mengandung ki abadi. Itu pasti berasal dari yang abadi. Suara mendesing. Sebagai artefak Dao, kemampuan penginderaan Su Fang tidak ada bandingannya. Dia segera mengaktifkan lengan kirinya, dan ketika kekuatan penginderaannya menghilang, lengan kirinya kembali ke keadaan semula, terputus seluruhnya dari akarnya. Dia mengatur napasnya dan menyegel ki sejatinya. Yuer, itu adalah makhluk abadi lainnya, dan itu adalah makhluk abadi misterius dari sekte pedang teratai hijau. Seharusnya itu bukan makhluk abadi dari sekte pedang teratai hijau. Pohon roh labu surgawi bukanlah benda roh biasa. Bahkan dewa abadi pun tidak akan mampu melepaskan kekuatan penginderaannya sedemikian rupa. Dari alam Zuotian yang ada hubungannya dengan pohon roh. Mungkin itu adalah penguasa alam Zuotian saat ini. Penguasa alam Zuotian adalah penguasa hutan gelap, Hei Yun. Aku tidak yakin tentang itu, tapi aku yakin bahwa untuk dapat membuat pohon roh begitu tenang dan menerima penginderaan dari yang abadi, itu haruslah sebuah eksistensi yang dapat mengendalikan asal mula alam Zuotian. Kemungkinan besar adalah penguasa alam Zuotian, atau bisa juga adalah murid dari penguasa alam Zuotian, atau seorang ahli di bawah komandonya. Jika mereka berkultivasi dengan penguasa alam Zuotian, mereka juga akan mengendalikan asal usul alam Zuotian dalam jumlah yang mengejutkan. Pasti belum lama ini, berbagai serangan besar terjadi di sini, menyebabkan banyak tempat di wilayah labu surgawi berubah menjadi reruntuhan, sehingga membuat para ahli di belakang mereka menjadi waspada. Mereka bisa saja menghentikan para ahli untuk bertempur di sini, tapi mengapa mereka melakukannya? Mereka menutup mata terhadap hal itu. Sudah terlambat untuk menanganinya. Tuan, penguasa alam Zuotian adalah penguasa dunia, dan mereka tidak akan dengan mudah menunjukkan diri mereka. Ini adalah simbol status dan kekuasaan. Hanya penguasa alam Zuotian dan dewa yang dapat membuat mereka menunjukkan diri mereka. Selain itu, hanya beberapa lusin ahli yang bertarung di sini, bukan kekuatan asing yang datang ke domain labu surgawi secara massal. Jika mereka muncul hanya untuk beberapa lusin orang, penguasa alam Zuotian akan dapat melihat mereka. Selain itu, hal semacam ini kehancuran hanyalah ambang jendela alami, tidak merusak asal mula alam Zuotian. Bagaimana jika mereka mengetahui bahwa aku diam-diam menyerap esensi pohon roh labu surgawi? Maka mereka akan sengsara. Sama seperti berapa banyak ahli yang datang ke sini untuk memurnikan pohon roh labu surgawi di masa lalu, tidak ada dari mereka yang bisa hidup setelah dirasakan oleh penguasa alam Zuotian. Penguasa alam Zuotian, saya telah memperoleh warisan penguasa alam kedaulatan manusia, dan persepsi saya tentang alam kedaulatan manusia tidak terlalu mengejutkan. Saya hanyalah penguasa alam kedaulatan manusia, dan saya tidak hidup sesuai dengan keinginan saya. Atas namaku, aku harus segera menerobos ke bencana tahap ke-6 dan kembali ke wilayah kabut spiritual. Setelah mengatur urusan sekte melampaui surga, aku akan bergegas ke alam kedaulatan manusia dan memikirkan cara untuk benar-benar mengambil kembali alam kedaulatan manusia dari kekaisaran Senyuan. Sufang berpikir sejenak dan merasakan secara mendalam kekuatan penguasa alam Zuotian. Dibandingkan dengan mereka, dia, yang telah memperoleh warisan penguasa alam kedaulatan manusia, hanyalah seorang kultifator yang telah memahami asal-usulnya. Tidak dapat mengambil risiko menyerap esensi domain labu surgawi, Sufang mulai menyerap kekuatan ruang di sekitarnya, serta esensi venaro esensi di tubuhnya. Selain itu, dengan esensi pohon roh yang tersimpan di Flaming Cloud Spirit God, dia telah memperoleh dasar untuk melangkah ke bencana tahap ke-6 dari bencana tahap ke-5. Dia telah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Secara kebetulan, Li Haoji dan Lu Yuan hendak menerobos lagi. Setelah berdiskusi dengan Li Zixing, mereka berempat diam-diam meninggalkan domain labu surgawi. Setelah terbang keluar dari domain Zuotian, mereka memanggil kapal surgawi dan menggunakannya untuk kembali ke domain kabut roh. Hanya butuh waktu setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, mereka semua telah meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan Lu Yuan memiliki kekuatan seorang kultifator alam transformasi bulu. Kekuatan Li Haoji diperkirakan berada di sekitar tahap kedua alam transformasi bulu. Sekarang, kekuatan keseluruhan kelompok kecil mereka mendekati kekuatan kelas 1. Setelah kembali ke domain kabut roh, setelah setengah tahun berkultifasi, Su Fang telah mencapai puncak bencana tahap ke-5. Li Haoji, Lu Yuan, dan bahkan Li Zixing akan menjalani kesengsaraan mereka. Mereka berempat datang ke benua itu dan menemukan gurun yang luas. Su Fang memanggil 9 segmen naga bumi dan komandan kecil kuat lainnya. Mereka menyergap dalam jarak ribuan mil dari daratan, diam-diam melindungi mereka berempat saat mereka menjalani kesengsaraan. Mereka berempat berpisah sejauh 100 mil dan mulai menerobos sendiri, bersiap untuk menerobos. Kali ini, Su Fang menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk menerobos tubuh fisiknya. Awalnya, dia bisa menyerap lebih banyak esensi di domain labu surgawi. Melalui kultivasi, ia dapat mencapai puncak bencana tahap kelima dan kemudian secara alami menjalani kesengsaraannya. Siapa yang tahu bahwa seorang imortal tiba-tiba muncul dan mengganggu rencananya? Dia tidak punya pilihan selain pergi. Sekarang, dia hanya bisa menyerap esensi dalam labu spiritual fireklut, serta venaroh jiwa esensi dan berbagai esensi lainnya untuk terus meningkatkan kekuatannya. Setelah serangkaian terobosan, butuh waktu hampir 3 tahun baginya untuk mencapai puncaknya. Selama periode ini, terjadi ledakan kesengsaraan surgawi. Untungnya, jaraknya 100 mil, jadi momentumnya tidak mengejutkan. Siapa? Siapa? Setelah melepaskan segelnya, dengan serangan terakhir, semua energi kesusahan menyapu ke arah langit. Dia mulai menerobos bencana tahap ke-6 untuk melawan kesengsaraan besar. Menguasai. Siapa yang tahu suara Wang Zhong akan keluar dari pikirannya? Apa masalahnya? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di Pulau Setan Langit Kecil? Setidaknya itu bukan perusahaan perdagangan skycrossing. Jika sesuatu terjadi pada perusahaan perdagangan, bukan Wang Zhong yang mengirimkan pikirannya, tetapi Yu Yingying. Pikiran Wang Zhong muncul, sepertinya ada seorang wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia kadang-kadang muncul di sekitar sekte skycrossing. Kekuatannya sangat mengejutkan. Ketika bawahan ini merasakan auranya, dia akan langsung menghilang tanpa jejak. Jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Jika dia ingin berurusan dengan sekte skycrossingku, dia harus mengkhawatirkan benua subur. Dengan betapa liciknya dia, dia pasti tidak akan berurusan dengan sekte skycrossing. Aku-aku akan segera kembali, jadi berhati-hatilah. Su Fang memperingatkan beberapa kali, lalu mengobrol dengan ayahnya, Su Yao Tian. Dia memfokuskan pikirannya dan terbang. Kesengsaraan di langit telah terbentuk, dan kesengsaraan surgawi pertama akan segera turun. Bencana tahap kelima hanyalah sepotong kue baginya. Dia harus bersiap sejak dini untuk menghancurkan kesengsaraan surgawi sesegera mungkin dan kembali ke pulau setan langit kecil. Bagaimana dia bisa tahu bahwa musuh kuat yang tak terduga akan mengancam sekte skycrossing? Siapa? Siapa? Kesengsaraan surgawi yang pertama tiba-tiba turun. Api kesengsaraan yang bergulung-gulung menyala dengan embusan nafas, dan di dalamnya terdapat energi kesengsaraan surgawi yang seperti asap hitam. Su Fang tahu bahwa energi kesengsaraan surgawi ini bahkan lebih kuat daripada api surgawi petir bumi. Itu disebut bencana kiamat, dan itu adalah kesengsaraan surgawi terkuat yang harus dihadapi seorang kultifator untuk menjadi seorang abadi. Yuer sangat penasaran. Tuan, mengapa bencana kiamat Anda datang begitu cepat? Kesengsaraan surgawi yang paling menakutkan di alam bencana adalah api bumi petir surgawi, tetapi itu hanya dapat ditemui di alam bencana tahap ke-9 atau ke-10. Itu tidak datang, kan? Hanya sedikit saja. Ini tidak bisa dianggap bencana kiamat. Tuan, Anda harus bersiap. Alam bencana tahap ke-5 sudah cukup untuk memicu bencana kiamat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditemui oleh seorang penggarap alam bencana. Seberapa kuat bencana kiamat? Kekuatan destruktif dari kesengsaraan surgawi ini secara alami melampaui petir surgawi api bumi. Kekuatan lainnya yang ditakuti oleh semua kultifator adalah ilusi. Ilusi. Saat bencana kiamat turun, itu akan membentuk kendali tak terlihat atas roh primordial, serta kekuatan yang dapat langsung menghancurkannya. Kekuatan ini tidak hanya akan menyerang jiwa yang secara langsung, tetapi juga akan membawa jiwa yang ke dalam ilusi, membuat penggarap yang menghadapi kesengsaraan tidak dapat mendeteksinya. Pada akhirnya, jiwa yang akan dibawa ke kematian oleh bencana kiamat. Sampai hari ini, tidak ada penggarap yang benar-benar dapat menolak kekuatan ilusi ini. Bahkan jika jiwa yang diserang secara langsung oleh bencana, jiwa yang sebagian besar kultifator akan hancur dan mereka akan mati. Kalau begitu aku benar-benar harus berhati-hati. Siapa? Siapa? Begitu dia selesai berbicara, kesengsaraan surgawi pertama diraih oleh Su Fang dengan pukulan backhand. Kekuatan belenggu yang meledak seperti kepalan tangan, mengguncang udara. Kesengsaraan surgawi mulai hancur dan runtuh. Menghadapi kesengsaraan itu terlalu mudah. Adapun asap hitam bencana kiamat, tidak membentuk serangan. Jika dia menghadapi serangan bencana kiamat di alam bencana tahap kelima, Su Fang mungkin tidak akan mampu menahannya. Setelah itu, alam bencana tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, dan tahap kelima semuanya dengan mudah dihancurkan oleh kemampuan ilahi Su Fang. Kesengsaraan surgawi bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ketika tubuh fisiknya hancur dan dia naik ke alam bencana tahap ke-6, beberapa cahaya spiritual dan ki bencana juga turun. Mengambil berbagai sumber daya, Su Fang terus memadatkan kekuatan, mendesak transformasi sembilan yang sembilan. Kekuatan yang, tubuh sejati terate hitam, dan esensi pohon roh labu meledak, menyebabkan tubuh fisiknya dengan cepat maju ke alam bencana tahap ke-6. Meridian di tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Alam bencana tahap ke-6 terlalu tepat waktu. Sekarang kekuatannya secara keseluruhan seharusnya telah mencapai tahap ke-5 dari alam transformasi bulu. Kekuatannya mirip dengan Penatua manapun, tetapi dia masih sedikit lebih lemah daripada Penatua Agung. Begitu dia menggunakan harta sihirnya atau kekuatan hidupnya, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Dia pasti akan melampaui para tetua, dan bahkan melampaui Penatua Agung. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia yakin bahwa dia bisa membunuh siswa citra hati tanpa terluka. Bahkan Kaisar Gayung Agung dengan artefak dao tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Adapun Master Roh Labu yang dijadikan budak oleh Pangeran Sue, dia tidak akan bisa dengan mudah melukainya. Kabar baik datang bersamaan. Li Zixing, Lu Yuan, dan Li Haoji juga berhasil melampaui kesengsaraan mereka. Kekuatan mereka telah mengalami transformasi yang menakjubkan. Secara khusus, kekuatan Li Haoji mendekati tahap ketiga alam transformasi bulu. Dibandingkan dengan Su Fang, perbedaannya tidak terlalu besar. Dia akhirnya bisa bertarung dengan para tetua. 644. Setelah masa pemulihan, mereka dengan cepat melewati benua kelimpahan dan kembali ke Pulau Setan Langit Kecil. Su Yao Tian, Wang Zhong, Gu Xi Zhen, dan para ahli lainnya sudah menunggu mereka di luar pulau. Begitu banyak petinggi sekte Sky Soar yang muncul. Pasti Su Fang. Setidaknya 50 km jauhnya dari Pulau Setan Langit Kecil, ada sepasang mata yang tersembunyi di sebuah pulau terpencil. Sepasang mata ini telah menggunakan kemampuan ilahi air yang menakjubkan untuk menyatu sempurna dengan air. Jadi, aura mereka sangat indah. Ternyata itu adalah salah satu dari dua gadis suci di pavilion Suanfe, Ao Zen. Dia tampak berada dalam Fata Morgana, mengendalikan kekuatan harta magis. Seolah-olah dia bisa merasakan seluruh benua kelimpahan. Bocah itu adalah Su Fang, orang yang menyebabkan masalah di sekte kali ini. Pupil matanya yang dingin mengembun menjadi beberapa sosok manusia yang samar-samar terlihat. Dalam sekejap, dia bisa dengan jelas melihat pemandangan Su Fang terbang di udara dan disambut oleh para ahli dari sekte penyeberangan surga. Hanya ketika Su Fang dan yang lainnya terbang ke penghalang sekte Sky Soar barulah dia muncul dari ombak. Pangeran Sui tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi dia masih bisa bertarung dengan penatua sangsun. Ao Zen berteriak dengan dingin, kamu terlambat jenius, tetapi kamu baru-baru ini menjadi pusat perhatian di dunia, Suotian. Mari kita lihat apakah kamu lebih kuat, atau apakah saya, seorang kultifator yang telah terkenal selama seribu tahun, adalah lebih kuat. Kurasa bukan hanya aku yang memperhatikan tindakan Su Fang. Begitu dia kembali, sekte penyegel abadi mungkin akan bergerak. Aku harus segera membunuhnya. Jika aku bisa mendapatkan gerbang seabadi dan menjadi pemimpin sekte, maka aku seharusnya menjadi pemimpin nomor satu di pavilion Suanfe. Dengan prestasi ini, aku bisa naik ke dunia luar. Para senior itu juga akan fokus dalam mengasuhku. Pedang berujung hijau di tangannya berkedip-kedip, memancarkan kidingin yang membuatnya tampak lebih heroik. Dia perlahan mendekati sekte Sky Soar. Sedangkan ke arah benua kelimpahan. Jauh tinggi di langit. Suara seorang wanita perlahan terdengar dari kehampaan. Beberapa tahun terakhir ini, ada orang yang memata-matai pil afrodisiak sekte Sky Soar, yang telah memberiku manfaat besar. Di masa depan, pengaruhnya pasti tidak akan kecil. Namun, aku masih perlu memperhatikan langit kecil secara diam-diam. Pulau Iblis. Aku harus membuat Su Fang memurnikan pil lebih cepat. Sekte Penyeberangan Surga Su Fang, yang baru saja kembali, memperkenalkan Lu Yuan kepada semua orang. Dia juga meminta Lu Yuan, seperti Gu Si Zen, mengambil alih urusan Sekte Traversing Heaven. Misalnya, dia meminta Lu Yuan diam-diam menghubungi kamar dagang Bountiful Luz. Gu Si Zen dan Lu Yuan telah berkontribusi besar pada Su Fang Da, jadi mereka tentu saja diberi penghargaan oleh Su Fang Da. Sumber daya yang mereka terima tak tertandingi, dan ada juga getah pohon roh labu surgawi dan artefak sihir tingkat kerajaan yang luar biasa. Su Fang juga memberikan sebagian teknik dao tanpa batas kepada mereka berdua. Ketika Hua Kianji dari Doichi muncul, dia sebenarnya adalah seorang ahli yang tiada taranya. Dia memiliki sikap makhluk transcendent dari kekuatan besar, menyebabkan semua orang berseru kagum. Terutama di mata keluarga Su, Li Zixing dan Hua Kianji adalah makhluk abadi yang tiada taranya. Mereka adalah pakar terkuat di Pulau Setan Langit Kecil. Dengan bantuan gambar ilahi jadeanulus, Hua Kianji telah memperoleh seluruh rangkaian teknik dao tanpa batas. Jika ini terus berlanjut, kekuatannya akan segera menyusul Li Zixing. Selama waktu ini, kekuatan Su Yaotian dan keluarga Su telah meningkat pada tingkat yang mengerikan. Sebelumnya, kebanyakan dari mereka baru saja maju ke alam penggabungan surgawi dengan bantuan Su Fang. Sekarang, mereka berada di alam keabadian atau alam kematian. Su Fang tidak memperlakukan mereka dengan tidak adil. Dia membagikan getah pohon roh labu surgawi, dan bahkan budak alkimia biasa pun menerima harta karun yang luar biasa ini. Setelah pertemuan itu bubar, Wang Zhong dan Gu Zixing tetap tinggal. Tuan, saya telah merekrut lebih dari seribu orang selama ini, mulai dari alam kematian hingga alam bencana. Bahkan ada beberapa orang di lapisan pertama alam kenaikan. Apakah kita masih perlu merekrut lebih banyak orang? Su Fang mengangkat alisnya. Tentu saja, kami hanya merekrut kurang dari 2.000 orang selama bertahun-tahun. Sekte penyeberangan surgaku perlu menunjukkan kepada dunia kekuatan sebuah kekuatan besar. Terus mencari orang, lalu pilih mereka lapis demi lapis. Jika sekte benar-benar dapat menggunakannya, bawalah mereka menemui saya. Saya akan menanamkan aura saya pada mereka dan fokus pada pengasuhan mereka. Setelah keduanya menyelesaikan laporannya, mereka meninggalkan aula utama. Su Fang pergi ke dalam formasi rahasia untuk memeriksa situasi alkimia. Dia juga mengubah energi yang yang telah dia kembangkan menjadi rune dan menyerahkannya kepada ayahnya untuk dikendalikan. Pada akhirnya kekuasaan tetap berada di tangan rakyatnya sendiri. Satu-satunya orang yang bisa dia percayai hanyalah kerabat terdekatnya. Berdengung, Su Fang mendapat kesempatan langka. Setelah mengetahui situasi terkini sekte Heaven Crossing, dia kembali ke kedalaman formasi untuk berkultivasi. Tidak lama setelah dia mulai berkultivasi, dia melepaskan kemampuan lingkaran besarnya. Dia merasakan aura yang sol melekat di sekitar pulau setan langit kecil dari waktu ke waktu. Ular air goblin besar. Dengan perintah, setan besar ular air, yang telah berubah menjadi bentuk manusia dan mengenakan jubah hitam berkilau, muncul di depan Su Fang. Tampaknya usianya sekitar 30 tahun. Tubuhnya kurus, dan rambut panjangnya diikat kepang. Tidak ada sedikitpun kehangatan yang seharusnya dimiliki manusia. Aura dan tatapannya tertutupi rasa dingin. Su Fang berkata, ada jiwa yang dilepaskan di air di luar. Pergilah ke bawah air dan lihatlah. Jangan khawatir. Ada penghalang alami di bawah air yang menghalangi indranya. Selama Anda berhati-hati, itu tidak akan menemukanmu. Tuan, jangan khawatir. Air adalah wilayah bawahan. Jika Tuan khawatir, Anda dapat membiarkan Raja Linta ikut bersama kami. Dengan itu, kami akan memiliki peluang lebih besar. Bahkan jika Penatua Agung manusia memasuki air, kami akan mampu mengalahkannya hingga babak belur. Pergi saja. Dengan lambayan tangannya, ular air Big Goblin berubah menjadi asap hitam dan dengan cepat melewati penghalang Sekte Penyeberangan Surga. Goblin besar ular air tiba di pinggiran Pulau Setan Langit Kecil dan menggunakan formasi tersebut untuk melarikan diri di bawah air. Dengan kemampuan lingkaran besar Su Fangda, ia seperti hantu di bawah air, berenang menuju ke dalaman. Seseorang sedang memata-matai Sekte Penyeberangan Surga, dan jaraknya sangat dekat, tapi saya tidak menemukannya. Su Fang memberitahu Li Zixing tentang temuannya melalui transmisi suara. Li Zixing saat ini sedang berkultivasi di penghalang lain. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Su Fang, dia berteriak tak percaya, kekuatanmu telah mencapai tingkat seorang tetua, dan kemampuanmu juga telah melampaui kemampuanku. Pertumbuhanmu terlalu mengerikan. Aku telah hidup selama 10.000 tahun tanpa hasil. Senior, apa yang kamu katakan? Kamu juga mengejar penguasa lima racun. Perbedaan antara kamu dan dia seharusnya tidak terlalu besar. Mendengar seruan Li Zixing yang sebenarnya merupakan pujian untuk dirinya sendiri, banyak gambaran muncul di benak Su Fang. Itu berarti orang yang datang bukanlah orang biasa. Dengan kekuatan penatua Yue, orang seperti itu pasti tidak datang ke sini sendirian untuk mencari informasi. Ular air goblin besar juga merasakannya dari bawah air. Dia seorang wanita, tapi aku tidak bisa melihat identitasnya. Selain itu, kecepatannya terus meningkat. Sepertinya dia ingin datang ke sekte penyeberangan surga milikku. Senior, kamu bisa melanjutkan berkultivasi. Lihat saja bagaimana junior akan menghadapinya. Su Fang menarik kembali pikirannya dan perlahan berdiri. Dia ada di sini. Dia benar-benar berani menerobos penghalang sekte Ritus Daoku. Aku akan menggunakan formasi gajah jiwa delapan asal di dalam dan menyuruhmu memasukkan formasi ke dalam formasi. Kekuatan ahli kesempurnaan hebat terlalu mistis. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan pihak lain, dia secara kasar bisa melihat gerakannya dan beberapa segel tangannya. Terbang di udara, dia tiba di kedalaman penghalang sekte Ritus Daoku. Mengikuti arah yang dimasuki wanita itu, dia mulai mengubah formasi di sekitarnya. Di luar penghalang sekte Heaven Crossing. Seorang murid yang membelot dari sekte penyegel abadi dan baru terkenal selama 100 tahun sebenarnya mampu membuat penghalang sekte Ritus Daoku. Di tengah lapisan formasi, Auzentrus menerus mengaktifkan kekuatan harta sihirnya. Menggabungkannya dengan tangannya, dia diam-diam menghancurkan formasi. Begitu saja, dia terus mendekati kedalaman sekte Ritus Daoku. Dia juga dengan penasaran melihat ke setiap sudut sekte Ritus Daoku dari sekte penyeberangan surga. Sebagian besar sudah hancur, sekte penyeberangan surga tampaknya memiliki ribuan orang. Benar saja, tidak mudah bagi kekuatan asing untuk membangun kekuatan di sini. Su Fang, kamu di mana? Dua jam kemudian, Auzentrus tiba di dekat pusat sekte penyeberangan surga tanpa ada yang menyadarinya. Namun melalui akal sehatnya, dia tidak dapat menentukan dengan tepat lokasi Su Fang. Sebaliknya, dia mencium aroma obat yang kuat. Meliriknya dengan dingin, dia merasa yakin bahwa Su Fang adalah tempat asal aroma obat. Dia memasuki penghalang lain. Dengan segel tangannya dan kekuatan harta sihirnya, dia hanya membutuhkan selusin nafas untuk menghancurkan formasi. Namun saat ini, dia tiba-tiba menahan nafas. Aroma obat di depannya telah menghilang, dan dia tidak bisa merasakan gerakan lain dari sekte penyeberangan surga. Auzentrus kaget dan segera berbalik. Tidak baik. Membelanjakan. Seekor gajah api besar muncul di belakangnya. Dengan lambayan belalainya, ia menyemburkan dua awan api yang menyala-nyala ke arah Auzentrus. Lebih banyak gajah api muncul di sekitarnya. Totalnya ada delapan. Su Fang secara bertahap muncul di salah satunya. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dia menatap Auzentrus yang menghindari apinya. Kamu menyelinap ke dalam sekte Ritus Daoku seperti ini. Jika aku tidak memberimu sesuatu untuk menyambutmu, bagaimana aku bisa? Su Fang, kamu sangat percaya diri. Nyala api ini tidak biasa. Ini bukan api sejati iblis hijau dari sekte penyegel abadi, tapi api ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Auzentrus terkejut melihat Su Fang di luar. Dia berulang kali menggunakan frigit ki untuk membekukan api yang masuk. Pakar pavilion Suanyu, Su Fang, yang berada di atas gajah dewa api, akhirnya mengenali latar belakang pihak lain. Dia juga agak kaget. Tak perlu dikatakan lagi, wanita ini adalah seorang ahli yang tiada taranya. Auzentrus melepaskan lebih banyak frigit ki, membentuk lapisan es untuk memblokir api. Kamu benar-benar mengetahui identitasku begitu cepat. Aku lupa bahwa sekte ku memiliki murid perempuan bernama Xiao Meyer. Dia memiliki hubungan yang cukup baik denganmu. Kamu pasti telah memanfaatkannya untuk mencuri rahasia pavilion Suanfe milikku. Kamu adalah seorang laki-laki, namun kamu menggunakan seorang wanita. Pavilion Suanfe mulah yang menggunakan Meyer untuk mencuri rahasia gerbang Sian sadariku. Menurutku kamu bukan orang baik. Posisimu di pavilion Suanfe seharusnya tidak rendah, kan? Auzentrus melepaskan lebih banyak. Auzentrus melepaskan dari pavilion Suanfe ada di sini atas perintah untuk membawamu kembali. Auzentrus melepaskan dari pavilion Suanfe. Auzentrus melepaskan dari pavilion Suanfe. Auzentrus melepaskan, aku punya kesan padamu. Salah satu dari dua gadis suci, dan calon pemimpin masa depan. Kamu memiliki terlalu banyak lingkaran cahaya pada dirimu. Tapi izinkan aku memberitahumu, pavilion Suanfe mengirimkan kamu membunuhku berarti mengirimmu ke kematianmu. Setelah membunuh begitu banyak murid pavilion Suanfe, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu juga. Di masa depan, aku akan mencabut pavilion Suanfe. Kata-kata sombong. Kamu mendekati kematian. Ledakan. Auzentrus menyerang. Kali ini, itu bukan hanya segel es biasa. Sejumlah besar frigitki melonjak, dan ruang di sekitarnya segera berubah menjadi es. Retakan. Seolah-olah segel es yang menakutkan ini akan membekukan seluruh formasi gajah jiwa delapan asal menjadi balok es. Dia mengendalikan delapan ibu baptis api untuk memanggil sejumlah besar ibu baptis api yang berkobar. Mereka mengangkat koper mereka, dan frigitki dengan cepat dibekukan. Su Fang terkejut. Kamu kuat. Kamu setidaknya sekuat kakek tua. Kamu memenuhi syarat untuk melawanku. Pavilion Suanfe pasti ingin mengulitiku hidup-hidup setelah kehilangan murid sepertimu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup sekarang. Jangan buang-buang napasmu berbicara padaku. Aku akan menyegelmu dalam es. Melihat betapa kuatnya ibu baptis api itu, Auzentrus tidak lagi memperlakukan Su Fang sebagai seorang kultifator baru yang terkenal, tetapi sebagai musuh yang kuat. Segel kidingin bahkan lebih mengerikan lagi. Beberapa pohon es setinggi 30 meter muncul, satu demi satu. Seolah-olah kidingin ini bisa menghancurkan gunung. Su Fang melompat ke depan, mencakar dengan kelima jarinya untuk bertemu dengan pohon es. Suara gemuruh terdengar saat formasi inkarnasi delapan asal meledak. Su Fang telah menghancurkan pohon-pohon es, tetapi jumlahnya cukup banyak, dan jelas bahwa Auzentrus dipenuhi dengan energi sejati. Merusak. Auzentrus berteriak di udara, dan aura melonjak. Tu, tu, tu. Penghalang formasi gambar spiritual delapan asal langsung meledak. 645. Dia benar-benar kuat. Saya tidak ingin menghancurkan tempat latihan. Aura Auzentrus tak tertandingi. Dia menghancurkan formasi gajah ilahi delapan asal dan hendak terbang menuju penghalang sekte penyeberangan surga. Su Fang tidak menghentikannya. Auzentrus sangat kuat, dan dia adalah salah satu dari dua gadis suci di pavilion Suanfei. Tidak mudah untuk menekannya. Jika mereka bertarung di dalam sekte penyeberangan surga, itu pasti akan menghancurkan seluruh sekte. Diperkirakan saat Auzentrus memecahkan pesonanya, dia terlambat satu langkah dan terbang keluar dari pesona tersebut. Langit cerah. Debu tiba-tiba meledak di langit di atas pulau setan langit kecil, membentuk awan jamur yang terbakar. Auzentrus, yang mengenakan baju besi hijau dan memegang pedang, terbang keluar dari awan jamur. Dia tiba di atas sembilan surga dan tiba-tiba berhenti. Dia menunduk dan berkata, Orang ini memang jenius. Metodenya tidak sederhana. Jika bukan karena ribuan tahun kultivasi saya, saya tidak akan mampu keluar dari formasi aneh itu. Gadis misterius Auzentrus. Sosok yang menyala-nyala juga keluar dari bawah. Itu adalah Su Fang. Mata Auzentrus seperti es. Kamu membunuh murid sekte saya yang tak terhitung jumlahnya. Kamu pantas mati di tanganku. Saudara Fang, wanita ini terlalu sombong. Dia menghancurkan tempat latihan. Sosok lain terbang keluar dari Heaven Crossing Sek. Li Haoji telah selesai berkultivasi dan mengetahui bahwa seseorang telah membunuh mereka untuk keluar dari sekte penyeberangan surga. Meskipun Su Fang tidak membiarkan mereka muncul, dia tetap khawatir. Saudara Li, wanita ini berasal dari pavilion Suanfe. Dia adalah salah satu dari dua gadis suci. Rumor mengatakan bahwa dia telah berkultivasi selama 3 hingga 4 ribu tahun, dan kekuatannya telah mencapai tingkat tetua agung. Dia adalah seorang yang tangguh. Kacang untuk retak. Su Fang menyuruh Li Haoji menunggu di kejauhan, lalu segera muncul di depan Aozent. Pavilion Suanfe sebenarnya mengirim murid penting sepertimu untuk membunuhku. Kudengar gadis suci adalah pemimpin masa depan pavilion Suanfe. Aozent berkata dengan dingin, kamu sangat mengenal pavilion Suanfe. Selama aku bisa menekanmu, aku akan menjadi penguasa berikutnya dan menggunakan segel besar. Namun kamu akan seperti komet yang melesat melintasi langit, tanpa meninggalkan jejak apapun. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu sesuatu. Bukan hanya kamu tidak bisa membunuhku hari ini, tapi kamu juga tidak bisa meninggalkan tempat ini. Bahkan orang yang lebih tua pun tidak bisa berurusan denganku. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, aku yakin aku bisa menekanmu. Aku akan mulai denganmu dulu. Saat aku menjadi lebih kuat di masa depan, aku pasti akan menghancurkan pavilion Suanmu. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Roh pedang meninggalkan tubuh. Aozent berteriak. Dia melakukan langkah pertama lagi. Agaknya dia tidak akan membiarkan siapapun meremehkan pavilion Suanfe. Oleh karena itu, seperti sambaran petir yang tiba-tiba, dia maju seratus zang dalam satu langkah. Seratus zang jauhnya, telapak tangan udara dingin menghantam telapak tangan kanan Su Fang dengan ledakan. Ternyata Su Fang sudah mengetahui serangan wanita ini. Dia tidak bergerak sama sekali, malah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengaktifkan kekuatan ilahi natalnya, meningkatkan kekuatannya ke puncak alam transformasi bulu. Awalnya, setelah menerobos ke alam bencana tingkat ke-6, kekuatannya berada di antara alam transformasi bulu tingkat ke-4 dan ke-5. Setelah mengaktifkan kekuatan ilahi natalnya, kekuatannya sepenuhnya memasuki alam transformasi bulu tingkat ke-6. Secara langsung, Su Fang sebenarnya mampu melawan Aozent, yang memiliki kekuatan dari Tetua Agung. Mereka menemui jalan buntu. Inilah kekuatan Su Fang. Tetapi, sebagai eksistensi dengan kekuatan yang sama dengan Tetua Agung, Aozent sepertinya telah meramalkan pemandangan ini. Pedang hijau di tangan kirinya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi pedang ki hijau. Kotoran. Pedang ki yang dibentuk oleh pedang ini sepertinya telah berubah dari pedang fisik menjadi pedang ki ilusi, namun kenyataannya, itu masih berupa substansi fisik. Terlebih lagi, kecepatannya tak terlukiskan, dan serangannya sangat aneh. Tanpa menunggu Su Fang menghindar, pedang itu berputar mengelilingi Su Fang dan menembus pinggang kirinya. Percikan api yang mengejutkan beterbangan, tetapi terlihat jelas ada retakan di pertahanan Su Fang. Pertahanannya secara keseluruhan hampir hancur. Pedang yang menakutkan. Dibukaan ilahi, Yu Er tidak mengaktifkan kekuatan ilahinya, namun ia seharusnya bisa merasakan segalanya. Tuan, pedang ini tidak sederhana. Ini adalah instrumen puncak kelas kerajaan dengan roh primordial yang kuat. Diperkirakan sebanding dengan vas biok raksasa, hampir sebanding dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Terlihat seperti pedang biasa di tangan Ao Zen, namun auranya tersembunyi di balik sarungnya. Ternyata itu adalah eksistensi yang mendekati puncak kelas kerajaan. Di sekte penyegel surgawi, saya belum pernah melihat harta karun dengan kualitas seperti itu. Para tetua itu juga tidak memiliki harta karun sebesar itu, kecuali para ahli top seperti tetua agung dan nenek tak berperasaan. Ao Zen adalah murid yang diberi tugas penting oleh pavilion Suanfei. Harta karun tiada taraf di dekat pagoda 6 Jalan Suanhuang. Betapa kuatnya. Su Fang harus menggunakan lebih banyak cara. Jika dia terjerat oleh pedang ki, dia tidak akan bisa membela diri. Baru setelah dia mengaktifkan cincin luar angkasa instan, dia bisa melompat keluar dari pengepungan pedang ki. Siu-siu. Tapi aura pembunuh Ao Zen melonjak. Kemudian, dia menyerang dan mengendalikan pedangnya di udara. Pedang hijau ki tiba-tiba mengembang puluhan kali lipat, seperti sungai pedang hijau. Serangan Ao Zen kali ini adalah membunuh Su Fang. Pedang ki sungai pedang hijau sangat mengagumkan, dan juga mengandung aura dingin pavilion Suanfei. Kekuatan serangannya sangat mengejutkan, dan kekuatan penghancurnya tidak dapat diubah. Su Fang terbang dengan cepat, dan pedang ki Long River mengejarnya. Sepertinya keduanya baru saja mulai berkelahi, tapi Su Fang sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dikejar oleh Ao Zen. Setelah beberapa saat, kecepatan Su Fang meningkat secara signifikan, dan secara bertahap, pedang ki Long River tidak dapat mengejarnya. Mata dingin Ao Zen akhirnya berubah warna. Dia melihat ke depannya dengan kaget. Mengapa kecepatannya begitu mengejutkan? Kecepatan harta karunnya bahkan tidak sebanding dengan kecepatan seorang kultifator. Selain itu, dia adalah seorang penggarap alam bencana. Ao Zen tidak menyangka kecepatan Su Fang begitu menakutkan. Jika hartanya tidak bisa dibandingkan, lalu siapa yang bisa menekannya dalam hal kecepatan? Membelanjakan. Dia tiba-tiba melompat dan menginjak sungai pedang hijau. Saat ini, Ao Zen adalah satu-satunya yang ada di langit di atas perairan dekat pulau setan langit kecil. Menginjak sungai pedang, niat membunuhnya menyapu langit. Dia bisa berlari kemana saja, dan tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dia benar-benar menampilkan aura-orang suci dari pavilion Suanfe. Dan di bawah kendalinya, pedang ki Long River mengejarnya. Dia sebenarnya sangat cepat. Kali ini giliran Su Fang yang terkejut. Namun, dia juga memikirkan hal ini. Terlalu tidak masuk akal jika harta karun yang tiada taranya dan seorang jenius yang tiada taranya tidak bisa secepat itu. Akan kutunjukkan betapa kuatnya aku. Pencerahan sejati yang sangat halus, tinju yang nyata dan ilusi. Tujuannya bukanlah untuk terus berjuang seperti ini. Setelah menguji kekuatan Ao Zen, Su Fang berbalik dan terus membentuk segel dengan tangannya. Dia menggunakan teknik tertinggi dari dunia besar yang ditinggalkan oleh penguasa alam kedaulatan manusia. Pencerahan sejati yang sangat halus. Pencerahan sejati etiril menekankan dao yang nyata dan ilusi. Itu bisa digunakan dalam kemampuan ilahi atau serangan apapun. Sejak dia memperoleh kemampuan ilahi misterius ini, dia diam-diam berkultivasi dan menyatu dengannya, berharap menemukan Dharma Surgawi segudang manifestasi di masa depan. Tentu saja, mengolah pencerahan sejati etiril memungkinkan dia untuk memahami dao tertinggi dari pencerahan sejati etiril. Dari yang tidak ada menjadi sesuatu, dari yang nyata menjadi yang nyata, dan dari yang nyata menjadi kekosongan yang tak berujung. Dengan cara ini, hal ini dapat membantunya mencapai alam kedaulatan manusia, menyatu dengan sumber yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi penguasa alam. Aozhen menyerang. Su Fang, kamu jelas tahu bahwa aku memiliki harta karun yang begitu besar dan tingkat pengolahanku jauh di atas milikmu. Namun, kamu masih berani melawanku. Sepertinya kamu sangat mengenalku. Su Fang, yang menggunakan etiril true enlightenment, sedang menunggu Aozhen mendekat. Aozhen berkata, Menurut berita yang saya terima, Anda belum mencapai tahap ke-6 dari alam bencana. Sudah berapa tahun sejak Anda menerobos ke tingkat kultivasi yang begitu tinggi. Semua orang terbelenggu di alam bencana, tetapi kamu juga memiliki kecepatan terobosan. Aku harus menyingkirkanmu. Jika aku membiarkanmu terus tumbuh seperti ini, sekteku akan dalam bahaya dihancurkan olehmu. Pavilion Suanfemu tidak tahu malu dan tercelah. Kamu menggunakan Meyer untuk mendapatkan rahasia gerbang Sianza dariku. Sekarang, kamu telah menjadikan aku dan Meyer sama seperti orang asing. Pavilion Suanfemu sudah menjadi musuhku. Dia mengkhianatimu, namun kamu tetap melindunginya. Bukankah dia pelacur di matamu? Pelacur, kamu pelacur. Bahkan jika Meyer mengkhianatiku, terus kenapa? Selama aku tidak menyalahkannya, kamu tidak punya hak untuk meremehkan atau mengabaikannya. Kamu juga seorang karakter, tapi pada akhirnya kamu akan tetap jatuh ke tangan seorang wanita. Menonton ini, kata-kata ini membuat Sufang marah. Alasan dia tidak pernah menyalahkan Xiao Meyer adalah karena rahasia gerbang Sianza. Tiba-tiba, serangan yang diam-diam dia persiapkan dilancarkan oleh Ao Zen. Tinjunya menari-nari di udara, dan tubuhnya seperti busur. Auranya melonjak ke depan dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ao Zen dengan nada meremehkan berkata, bagaimana kemampuan ilahi seperti milikmu bisa menangani harta darmaku. Ledakan, ledakan. Langit yang penuh dengan teknik tinju menghantam sungai pedang biru. Seperti yang diharapkan dari murid gadis suci pavilion Suanfei, Ao Zen mengendalikan sungai pedang dan melepaskan pedang tajam ki yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan sejumlah besar teknik tinju di udara. Tidak ada satupun teknik tinju yang bisa menghentikannya. Tinju ilusi. Sufang tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis. Dia memiliki terlalu banyak trik, dan tidak akan sulit baginya untuk menghadapi Ao Zen. Tapi saat bertemu dengan seorang jenius yang sulit diatur, dia harus menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkannya. Ao Zen mengendalikan sungai pedang dan menghancurkan sejumlah besar teknik tinju. Sepertinya teknik tinju yang tersisa sama sekali tidak terlihat di matanya. Ledakan, ledakan. Beberapa gambar tinju yang sepertinya telah hancur seharusnya tidak memiliki kekuatan penghancur apapun. Tanpa diduga, teknik tinju tersebut tiba-tiba menghantam pertahanan Ao Zen dari segala arah. Pertama, terjadi tabrakan, lalu terjadi ledakan yang mengerikan. Kitab suci etiril benar sungguh menakjubkan. Kitab suci dapat bertransformasi antara ilusi dan nyata untuk menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari kemampuan ilahi. Kitab suci dapat berubah selama serangan kapan saja. Seni dao tanpa batas doi qi juga tidak sederhana. Setelah saya benar-benar tenang, saya harus berkultivasi setidaknya selama 10 tahun dan mengembangkan semua jenis kemampuan ilahi. Sufang tersenyum, tapi dia tahu gerakan barusan tidak bisa membunuh Ao Zen. Itu hanya akan melukainya dengan parah, dan akan ada lebih banyak pertukaran nanti. Seperti yang diharapkan. Setelah ledakan, sungai pedang biru bergetar hebat dan menghancurkan ledakan serta kekuatan tinju. Ao Zen muncul dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Armor birunya hancur, dan juga birunya robek di banyak tempat. Dia melirik dengan dingin, ini bukanlah tujuh kemampuan ilahi dari sekte penyegel surgawi. Mereka telah melampaui tujuh kemampuan ilahi. Tujuh kemampuan ilahi dari sekte penyegel surgawi. Kapan saya pernah menggunakan tujuh kemampuan ilahi? Sufang mendengus, aku tidak memasuki sekte penyegel surgawi untuk menjadi murid penguasa atau pemimpin sekte. Tujuanku berbeda dengan tujuanmu. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, aku tidak pernah terlalu mementingkan hal itu. Pada sekte penyegel surgawi, itu hanyalah batu sandungan yang harus saya atasi. Kamu benar-benar pemberontak. Setidaknya sekte penyegel surgawi mengasuhmu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menjadi terkenal dari sekte penyegel surgawi? Kekuatanku, semua yang kumiliki, tidak berasal dari sekte penyegel surgawi. Aku tidak akan seperti murid-murid lain yang harus bergantung pada sekte penyegel surgawi dan bekerja untuk itu demi kultivasi. Dasar orang gila, kamu tidak berperasaan. Pedang menghancurkan langit. Ao Zen menyerang lagi. Kali ini, itu bukan hanya harta magis, tapi juga kemampuan ilahi. Jejaki dingin yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan sungai pedangki memenuhi langit, memperlihatkan pedangki yang lebih beku. Terlebih lagi, sungai pedangki tiba-tiba mulai berputar di udara. Wash, wash, wash gelombang. Sungai panjang pedangki yang dibentuk oleh harta ajaib itu seperti badai yang menyapu awan. Setelah berputar, itu membentuk badai pedangki. Badai adalah salah satu kekuatan alam yang paling menakutkan. Tapi badai yang dibentuk oleh harta magis yang tiada taranya adalah sesuatu yang bahkan tetua pertama pasti akan mati jika dia terjebak di dalamnya. Ekspresi Sufang berubah, ini adalah serangan terkuat Ao Zen. 646. Badai Sungai Pedang. Dengan perpaduan kemampuan ilahi yang hebat dan harta sihir yang tiada taraf, dengan persepsi Sufang, dia secara alami dapat melihat betapa kuatnya serangan ini. Sebenarnya sangat mudah untuk menghadapi serangan ini. Aku hanya perlu Kaisar Vermilion keluar dan menggunakan murka Dewa Iblis untuk menghancurkan badai Sungai Pedang. Dia juga tergerak oleh hal ini. Tetapi jika aku membiarkan Kaisar Vermilion keluar, bukankah aku akan memberitahu ke Kaisaran Senyuan dan Dei Chi bahwa akulah yang membunuh mereka. Yang terbaik adalah menggunakan kekuatan suci bawaanku untuk menghadapi serangan sekuat itu. Tepat pada saat ini, Swat River Tempes telah mengepung Sufang. Pagoda penekan langit. Tidak ada jalan keluar. Kalau tidak, jika dia mundur, kekuatan ini akan segera menghancurkan sekte surga Transcendent dan Pulau Setan Langit Kecil. Dia tiba-tiba melihat ke langit. Dia membuka tangannya dan meraih langit lagi dan lagi. Setiap perebutan lebih sengit dari yang sebelumnya. Tiba-tiba, pagoda emas dan perak besar terbentuk di langit. Harta karun dunia. Ini memungkinkanku mengendalikan kekuatan alami langit dan bumi sesuai keinginanku di dunia kabut roh. Dengan cara ini, aku bisa menggunakannya, dan kekuatan sucinya akan lebih mengejutkan lagi. Sufang mengungkapkan senyuman terkejut. Ketika dia melihat lagi, lebih dari selusin pagoda emas dan perak muncul di atas badai sungai pedang dan menekannya. Itu. Aura kekuatan sucinya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Harta karun ilahi bawaannya. Di balik badai sungai pedang, Ao Zen masih membentuk segel tangan dan mengendalikan badai untuk melahap Sufang. Namun, dia tidak menyangka akan melihat pagoda emas dan perak jatuh dari atas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Ledakan. Pagoda pertama menghantam badai sungai Surgawi. Sejumlah besar pedangki di sekitar badai sungai Surgawi hancur. Pagoda kedua dan pagoda ketiga turun satu demi satu. Kecepatan rotasi dan kekuatan serangan badai sungai Surgawi sangat berkurang. Sebelumnya masih penuh kehancuran, tapi sekarang tidak memiliki banyak kekuatan penghancur. Apalagi pagoda emas dan perak masih berjatuhan. Aku, Ao Zen, sudah lama tidak bertemu lawan sepertimu. Sekarang, aku harus mengakui bahwa kamu memang sulit untuk dihadapi. Ao Zen tidak percaya pada kekuatan suci yang begitu kuat. Cahaya ilahi di matanya membeku. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan badai sungai pedang berputar lagi dengan ganas. Ledakan. Ketika pagoda emas dan perak jatuh, ia menghantam Sword River Tempes. Setelah tabrakan yang menghancurkan bumi, Sword River Tempes menghancurkan pagoda. Badai sungai pedang tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Pipi Ao Zen juga meneteskan butiran keringat. Hal ini disebabkan karena ki asli miliknya terkuras dengan sangat cepat dan ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan badai sungai pedang. Ada pun Su Fang. Bukan hanya tidak ada perubahan pada ekspresinya, dia juga tidak terlihat kelelahan sama sekali. Melihat menara itu runtuh, dan melihat Ao Zen dalam keadaan seperti itu, dia tahu apa yang akan terjadi pada Ao Zen. Secara tidak sengaja, adegan ini kurang lebih sama dengan cara menghadapi gambar hati kelahiran. Sayang sekali Zen Ki Tetua Doi Chi telah terkuras abis. Tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, dia tidak dapat mengaktifkannya. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Su Fang, yang memiliki ki asli yang melimpah. Lebih banyak pagoda emas jatuh dari langit. Tangan Su Fang sekali lagi meraih ke langit, meraihnya dengan kuat. Setiap kali dia meraihnya, sebuah pagoda emas dan perak besar akan muncul dari langit yang luas. Seolah-olah dunia ini adalah wilayahnya, godly image domain miliknya. Ini memberi orang perasaan bahwa dia bisa memiliki pagoda emas sebanyak yang dia inginkan, dan sekuat yang dia inginkan. Pada saat ini, Su Fang, yang tidak pelit dengan ki aslinya, meraih lebih dari 30 pagoda emas. Dan satu demi satu, mereka jatuh menuju badai sungai pedang. Jadi itu adalah harta ajaib kelahiran. Ledakan, ledakan. Satu demi satu pagoda emas, terus-menerus membombardir badai sungai pedang dengan ki yang merusak. Badai sungai pedang menahan sebagian dari serangan menakjubkan itu, yang setara dengan ketahanan Ao Zen. Pada saat ini, dia sangat merasakan bahwa kemampuan ilahi yang digunakan Su Fang sebenarnya adalah harta ajaib kelahiran. Kultifator mana yang memiliki harta ajaib kelahiran yang tidak jenius? Su Fang sebenarnya memiliki harta ajaib kelahiran. Pantas saja ki asli miliknya begitu luas dan tak ada habisnya. Penggabungan tubuh fisik dan harta sihir sama dengan membiarkan seorang kultifator menyerap kekuatan harta sihir tanpa henti dan menggabungkannya dengan ki asli mereka. Tampaknya harta ajaib kelahiran Su Fang adalah harta ajaib tingkat raja yang sangat luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Hanya seorang kultifator transformasi bersayap yang dapat mengolah harta ajaib tingkat raja menjadi harta ajaib kelahiran. Ini adalah keajaiban bagi seorang kultifator alam kesengsaraan untuk mengembangkan harta sihir tingkat tinggi menjadi harta sihir kelahiran. Saya tidak mempercayainya sebelumnya. Bahkan penatua Changsun tidak dapat menaklukkan Su Fang, dan bahkan barang antik tua seperti nenek tidak dapat menekan Su Fang. Jadi ini bukan suatu kebetulan. Kamu-kamu-kamu serangan dan tabrakan yang terus-menerus-terus berlanjut tanpa akhir. Selama ini, Badai Sungai Pedang telah dibombardir oleh lebih dari 20 pagoda emas. Pagoda adalah kemampuan ilahi, dan Badai Sungai Pedang bukanlah kemampuan ilahi, tetapi harta sihir yang tiada taranya. Jika Ao Zen menggunakan kemampuan ilahi, itu pasti sudah lama dihancurkan oleh pagoda. Pof! Ao Zen sebenarnya mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya mengeluarkan ki yang lebih dingin saat dia menatap Badai Sungai Pedang yang tenggelam. Tidak, saya tidak percaya. Dia hanyalah seorang kultifator yang telah berkultifasi selama beberapa ratus tahun. Bagaimana dia bisa menjadi lawan saya? Saya, Ao Zen, telah lama terkenal di domain penekan langit, serta lingkungan sekitarnya. Zona Beichen, planet Kilian, dan domain Lingmeng. Dia mengganti segel tangannya lagi. Citra ilahi, esensi giyok dingin. Gelombang ki dingin mengalir ke dalam Badai Sungai Pedang. Ki dingin ini agak seperti batu giyok, berkilau dan tembus cahaya. Itu seharusnya menjadi rahasia Ao Zen, kekuatan spesial, dan juga teknik aslinya. Setelah Badai Sungai Pedang menerima dukungan ki dingin khusus ini, kecepatan Badai meningkat lagi seperti kuda liar. Ao Zen, kamu telah menemukan lawan yang salah. Aku tidak hanya mempunyai harta ajaib kelahiran, tapi ki asliku tidak ada habisnya. Kamu tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya aku. Saat ini, di langit yang bergetar, Su Fang menjerit panjang. Aku tahu bahwa ki asli setiap kultifator terbatas. Ini adalah kentunganku. Aku akan menghabiskan ki aslimu perlahan-lahan. Ketika saatnya tiba, kamu tidak akan bisa menggunakan harta sihirmu. Aku bahkan tidak perlu melakukannya. Apapun. Mustahil. Tidak ada seorang kultifator pun yang mempunyai ki asli yang tiada habisnya. Tidak peduli seberapa banyak ki asli milikmu, jumlahnya tidak dua kali lipat dari milikku. Dengan harta ajaib seperti itu, aku pasti bisa bersaing denganmu. Pedang roh milikku ini adalah harta sihir kuno. Meskipun itu bukan benda dao, itu adalah senjata suci tiada taraf yang mendekati kualitas puncak sebuah benda kecil. Dunia. Ao Zen tidak percaya. Maka kamu akan segera mengetahui seberapa besar jarak antara ki aslimu dan ki milikku. Kamu terlalu meremehkanku. Apakah kamu pikir aku akan mampu bertahan dari pengepungan sekte penyegel surgawi dan pavilion Suanfe dengan kemampuanmu? Sedang membayangkan. Kekuatan langit dan bumi adalah milikku. Dengan raungan tirani, Su Fang mengaktifkan kekuatan dunia batinnya dan melepaskannya ke alam. Kemudian dia mengubahnya menjadi kekuatan ilahi yang menyerap energi langit dan bumi. Tangannya meraih lagi dan lagi. Seketika, banyak pagoda emas muncul di langit, satu demi satu, dan semuanya membawa tekanan hidup mereka. Pada saat ini, serangan kedua belah pihak begitu kuat hingga mampu menghancurkan langit dan bumi. Gelombang dahsyat muncul di air dekat pulau setan langit kecil. Kekuatan penghancur di langit terus-menerus diproyeksikan ke dalam air, mengubah air menjadi dunia gelombang yang lengket. Setelah satu jam konfrontasi. Uhuk-uhuk. Wajah Ao Zen pucat. Dia tidak tampak sedingin sebelumnya. Dia merasa seperti sedang sakit parah. Dia melihat ke depan dan melihat badai sungai pedang telah kehilangan kekuatannya untuk melawan. Di sisi lain, ekspresi Su Fang tidak berubah. Dia akan melancarkan serangan baru. Sial, aku tidak menyangka anak ini begitu sulit untuk dihadapi. Jika aku terus bertarung, bagaimana jika ahli di belakangnya menyerang? Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Su Fang, suatu hari nanti, aku pasti akan membuatmu membayar untuk ini. Pedang Ki runtuh. Tanpa diduga, Ao Zen tidak menyerang. Sebaliknya, saat dia berbalik, cahaya pedang hijau terbang keluar dari badai sungai pedang. Dia menginjak cahaya pedang itu dan terbang menuju langit dunia kabut roh. Dia melarikan diri. Di sisi lain, Su Fang melihat Ao Zen terbang dengan pedangnya dan memperlihatkan senyuman samar dan aneh. Kamu ingin pergi untuk berurusan dengan kami. Untuk apa kamu menganggap sekte penyeberangan surga? Saat Ao Zen hendak terbang dengan pedangnya, sesosok tubuh muncul dengan aneh di depannya. Itu adalah Li Hao Ji. Ao Zen sangat marah. Dia belum menangkap Su Fang, dan sekarang penggarap bencana lainnya telah muncul. Kamu hanya seorang kultifator bencana. Kamu ingin menghentikanku. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Tidak diketahui dari mana kepercayaan Li Hao Ji berasal. Di hadapan para ahli pavilion Suan Fei, dia bisa tersenyum sesuka hatinya. Mati. Ao Zen melirik ke belakangnya. Dia takut Su Fang akan mengejarnya. Untungnya, badai sungai pedang belum hilang. Su Fang sedang menghancurkannya. Tiba-tiba, pedangki seperti sungai keluar dari cahaya pedang di bawah kaki Ao Zen. Dengan dorongan tangannya, pedangki melesat ke arah Li Hao Ji. Yang baru lahir tanpa tandingan, bangsa dewa kematian. Li Hao Ji segera menghindari serangan artefak tiada taraf itu. Di saat yang sama, matanya memancarkan cahaya hitam menakutkan yang tak terlukiskan. Kamu ingin menggunakan Yang Nas Chen Mu untuk melawanku. Aku tidak percaya seorang penggarap bencana seperti kamu bisa mengendalikanku dengan Yang Nas Chen Mu, apalagi kekuatan dan tubuh fisikmu. Ki. Ao Zen benar-benar cemberut kali ini. Dia menekan niat membunuhnya. Su Fang pasti telah memukulinya sampai dia tidak marah lagi. Dia datang ke sini dengan sebuah misi, berpikir bahwa akan mudah untuk menyelesaikannya. Begitu dia kembali, Yu Eruan Fei akan menjadi pemimpin masa depan. Membelanjakan. Tatapan dingin muncul dari mata Ao Zen. Cahaya hitam aneh yang keluar dari Yang Nas Chen milik Li Hao Ji segera bertabrakan dengan Yang Nas Chen milik Ao Zen. Berdengung. Cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi peti mati hitam. Peti mati hitam itu menembus aura Yang Nas Chen milik Ao Zen dan memasuki mata Ao Zen ketika cahaya ilahi dipatahkan. Pada saat ini, jauh di dalam otak Ao Zen. Yang Nas Chen miliknya meledak dengan kekuatan tertinggi di divine aperture miliknya. Tiba-tiba, cahaya hitam muncul di langit dan berubah menjadi peti mati hitam besar. Peti mati itu melayang di atas bukaan ilahi Ao Zen, yang membuatnya ketakutan. Tidak, yang baru lahir macam apa ini? Suara dingin Li Hao Ji datang dari peti mati hitam. Itu cukup untuk membelenggu Yang Nas Chen mu. Membual tak tahu malu. Jangan sampai memasuki otakku secara tidak sengaja. Kamu hanyalah yang baru lahir dan kamu berani bersikap sombong. Api tak tertandingi, api yang baru lahir. Bukaan ilahi itu seperti bola api yang tiba-tiba mengeluarkan api yang mengerikan. Nyala api memenuhi seluruh otak, membakar peti mati hitam itu hingga bergetar dan berderak, seolah-olah akan berubah menjadi debu. Kamu benar-benar mendekati kematian. Ao Zen merasa lega saat melihat peti mati hitam itu akan hancur. Dia tersenyum seperti orang jenius. Berdengung. Tiba-tiba, peti mati hitam itu tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan aura hitam menuju bukaan ilahi. Aura hitam ini memasuki aperture ilahi. Ketika aura menakutkan Ao Zen meledak, bukaan ilahi yang tampak seperti Ao Zen melepaskan aura korosif. Kemudian, ia dengan paksa disedot keluar dari bukaan ilahi ke dalam peti mati hitam. 647 Orang suci dari pavilion Suanfei yang bermartabat tersedot ke dalam peti mati hitam dalam waktu singkat. Bang! Peti mati hitam yang baru saja menyedot yang Naschen milik Ao Zen bergetar hebat, dan aura kuat keluar darinya seolah ingin menghancurkan peti mati hitam itu dari dalam. Karena kamu telah memasuki dunia yang Naschen Solku, jangan pernah berpikir untuk bersikap kurang ajar. Suara Li Haoji datang dari peti mati hitam yang melayang di atas bukaan ilahi. Di dalam peti mati hitam, beberapa rune yuan spirit hitam misterius membentuk sebuah sosok. Sosok itu tampak persis seperti Li Haoji. Orang suci pavilion Suanfei, Ao Zen, terjebak di ruang hitam di bawah. Sepertinya ada belenggu tak berujung yang membuat peti mati itu tidak bisa dihancurkan. Yang Naschen milik Ao Zen terus-menerus memuntahkan api yang membakar ruang hitam di sekitarnya. Dia tahu bahwa semua yang ada di dalam peti mati itu sebenarnya adalah ruang Yang Naschen Sol. Namun, Yang Naschen Sol ini terlalu aneh. Itu tidak tampak seperti manusia, melainkan peti mati. Meski begitu, selama itu adalah Yang Naschen Sol, tidak peduli betapa berbedanya penampilannya, ia bisa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan peti mati. Itulah yang dipikirkan Ao Zen. Membelanjakan. Yang Naschen Sol milik Ao Zen juga sangat kuat dan kokoh. Yang Naschen Sol mengenakan baju besi pertahanan, dan api yang dimuntahkannya juga berada di bawah kendalinya. Nyala api terus menyala di sekitarnya, dan akhirnya bisa bergerak maju selangkah demi selangkah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang buruk, dan matanya melebar saat dia menatap Li Hao Ji, yang perlahan mendekatinya. Gila, sungguh metode yang tercelah dan tidak tahu malu untuk berkomplot melawanku. Kaulah yang pertama kali mengeluh. Li Hao Ji tidak menahan diri. Dasar jalan, mula-mula kamu menyelinap ke Pulau Setan Langit Kecil, lalu kamu menghancurkan sekte penyeberangan surga dan mencoba membunuh teman-temanku. Bukankah tindakanmu tercelah? Kamu bilang aku tercelah karena aku menggunakan jiwa yang baru lahir untuk menjebakmu. Itu metodeku, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kamu bilang aku tidak tahu malu. Saya mendengar bahwa Sufang bekerja sama dengan jalur iblis dan sangat dekat dengan ras monster. Anda juga mengembangkan seni iblis. Tampaknya Anda berasal dari jalur iblis dan tidak dapat hidup berdampingan dengan jalan yang benar. Saya pasti menang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan memotong tangan dan kakimu dan mengubahmu menjadi budak manusia. Huff, kamu sudah dibelenggu olehku, namun kamu masih berani memfitnahku dengan menyebutku iblis jahat. Kamu salah besar. Aku adalah penangkap iblis, salah satu pekerjaan paling makmur dan mulia di saman kuno saman manusia. Penangkap setan, itu kamu, iblis. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Tentu saja, meskipun temanku adalah iblis jahat, aku tidak akan membiarkanmu membuat keributan sebesar itu. Orang suci pavilion Suanfe, Ao Zen, mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuhlah jalan keluar Anda dari ruang yang bayi saya. Jika Anda benar-benar dapat membunuh jalan keluar Anda, saya akan membiarkan Anda hidup. Tentu saja, meskipun saya melepaskan Anda, teman saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Aku akan memanfaatkanmu untuk. Kata-kata ini benar-benar membuat marah Ao Zen. Dia adalah pemimpin masa depan pavilion Suanfe. Pada saat ini, dia mengaktifkan lebih banyak api roh primordial dan menuangkannya ke depan. Desir-desir. Di belakangnya, sejumlah besar kipedang roh primordial yang terbentuk dari ki dingin muncul. Bersama dengan api roh primordial di depannya, mereka membentuk dua badai dingin dan panas. Tut-tut-tut. Ruang peti mati yang bayi bergetar akibat serangan itu. Beberapa ki hitam dihancurkan oleh badai dingin dan panas. Dari kelihatannya, sebuah lubang akan segera dibuat di peti mati yang bayi. Ketika Li Hao Ji melihat ini, dia melakukan apa yang dia katakan sebelumnya dan terus mengamati situasi dari atas. Setelah sekitar dua jam serangan, aura Ao Zen melemah lebih dari beberapa kali. Yang bayinya juga terasa lebih kecil. Pada akhirnya, badai dingin dan panas tidak mampu menghancurkan yang bayi di peti mati tersebut. Sebaliknya, mereka mulai menekan serangan peti mati itu. Li Hao Ji tiba-tiba mengejek, jalang, yang bayiku memiliki latar belakang yang bagus. Itu bukan sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Ao Zen menunjukkan ketakutan dan kegelisahan. Dia bukan lagi orang suci pavilion Suan Fei yang penuh semangat seperti sebelumnya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Li Hao Ji tidak berniat bergerak. Baru saat itulah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Semua jiwa yang di dunia diperoleh melalui kultivasi. Jiwa yang Anda pasti telah disempurnakan oleh seorang ahli dari iblis Dao. Yang bayiku jatuh dari langit. Kamu sedang membual, tapi menurutmu apakah aku ini anak berumur tiga tahun? Aku ingat. Menghadapi penghinaan Ao Zen, Li Hao Ji mendongak. Pada hari aku dilahirkan, matahari yang berbeda tiba-tiba muncul di langit. Setelah itu, siang berubah menjadi malam. Beberapa kilat, serta energi yang tak terlukiskan, jatuh dari langit. Saya mendengar kilat berwarna darah menyambar saya. Ketika saya besar nanti, yang bayi yang seperti peti mati ini muncul di pikiran saya. Bagaimana hal itu bisa menjadi misterius seperti yang kamu katakan? Ao Zen tidak menganggapnya serius. Bukankah ini hanya dongeng yang diceritakan semua orang di dunia fana? Bayi yang jatuh dari langit. Jika dia menganggapnya serius, bagaimana dia bisa sama dengan manusia? Tatapan Li Hao Ji menunduk. Aku tahu kamu tidak mempercayainya, tapi kamu harus memilih untuk mempercayai satu hal. Yaitu, kamu akan segera dibunuh olehku. Di sini, sekarang, aku akan menggunakan yang bayiku untuk menghancurkanmu. Kakenapa kamu bekerja untuk dimendao? Karena kamu berasal dari dunia Zhuotian, kamu seharusnya sudah mendengar bahwa pavilion Xuanfei ku adalah pemimpin dao yang benar. Mengapa kamu tidak bekerja sama denganku dan melepaskan diri dari Su Kendali Fang? Ao Zen sebenarnya tidak sederhana. Nada dan ekspresinya berubah. Pemimpin dao yang benar, dao yang benar. Untuk membunuh temanku, kamu bersedia menggunakan metode apapun. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku punya sepasang mata, dan aku bisa melihat semuanya. Ingin bertemu. Huff, aku tidak akan membiarkanmu terus bersikap sombong. Melihat Li Haoji tidak berubah pikiran, Ao Zen tidak dapat membujuknya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ao Zen sekali lagi melepaskan api untuk menyerang aurah hitam di sekitarnya. Saudara Li, wanita ini pantas mati, tetapi dia adalah seorang ahli yang tiada taranya. Dia memiliki kekuatan seperti tetua agung. Mengapa kamu tidak menekannya dan menyempurnakannya menjadi seorang pelayan? Kamu pasti bisa memanfaatkannya. Di luar peti mati hitam, yang bayi Su Fang muncul di kedalaman pikiran Ao Zen. Ketika dia melihat mereka berdua tidak bergerak, dia tahu pasti bayi yang yang melawan. Jadi dia datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Begitu dia melihat peti mati hitam dan tidak dapat melihat bayangan Ao Zen, Su Fang mengerti bahwa Li Haoji pasti menggunakan peti mati hitam ini untuk menekan Ao Zen. Memang benar, pola hitam di permukaan peti mati hitam memadat menjadi penampilan Li Haoji. Saudara Fang benar, namun, mulut wanita ini sungguh tercelah. Saya harus memberinya pelajaran. Su Fang tersenyum. Hanya saja, jangan membunuhnya begitu saja. Kamu harus menunjukkan pavilion Suanfe, terutama nenek tak berperasaan itu. Kamu harus memberitahu dia bahwa dia bisa saja mengirim Santa Perawan Maria untuk membunuh kita, tetapi pada akhirnya kita menekannya. Dia memberi kita hadiah yang sangat besar. Jika kamu mengatakan itu, aku tidak akan membunuhnya. Terlebih lagi, katak abadi belum mati. Jika dia menyerangku suatu hari nanti, dengan adanya wanita tercelah ini, aku bisa menghadapi monster tua itu. Li Haoji memasuki peti mati lagi. Cek, cek. Kali ini, Ao Zen menggunakan aura pedang yang dibentuk oleh aura dingin jiwa esensinya untuk menyerang batas aura hitam. Setelah serangkaian serangan, dia masih tidak bisa memecahkan peti mati itu. Saat jiwa esensinya dikonsumsi, yang nascen sol milik Ao Zen tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tampaknya ia telah menghabiskan seluruh energinya dan sedikit putus asa. Saya salah saat mengatakan saya tidak akan menyerang Anda. Saya harus memberi tahu Anda betapa kuatnya saya. Saya khawatir pavilion Suanfe tidak akan pernah berpikir bahwa Santa Perawan Maria akan disiksa oleh seorang kultifator biasa seperti saya. Li Haoji tiba-tiba menyerang. Dia memisahkan tangannya dan mengambil beberapa segel Dharma. Setelah segel Dharma terbentuk, sejumlah besar pola hitam muncul dan mengelilingi Ao Zen dengan kekuatan korosif. Ao Zen yang malang. Matanya masih kuat, tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan jiwa esensi yang tersisa. Dia hanya bisa menatap ke sana. Cek, cek. Aura pola hitam tiba-tiba menyentuh yang nascen sol milik Ao Zen dan mulai melahap serta merusaknya. Yang nascen sol milik Ao Zen terbakar. Sepertinya itu sangat menyakitkan. Ao Zen melihat jiwa esensinya terkorosi sedikit demi sedikit. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati. Aku lebih baik bunuh diri daripada mati di tanganmu. Ao Zen tiba-tiba mengeluarkan nyala api. Kamu salah. Aku satu-satunya yang bisa mengendalikan hidup dan matimu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya dalam kekuasaanku. Segel. Aura hitam segera berubah menjadi rantai yang mengunci tangan dan kaki Ao Zen. Li Hao Ji melintas dan muncul di depan Ao Zen. Sekarang aku tidak akan membunuhmu. Kamu ingin melepaskan aku. Ao Zen melihat harapan. Li Hao Ji menggelengkan kepalanya. Aku ingin melepaskanmu, tapi aku hanya akan membiarkanmu hidup. Aku ingin menekanmu dan menjadikanmu pelayanku sehingga aku bisa berkultivasi ganda denganmu. Kudengar murid perempuan pavilion Suanfei adalah pasangan impian dari semua orang di alam Zuo Tian. Anda harus menjadi pasangan impian setiap pria di alam Zuo Tian. Karena Anda telah jatuh ke tangan saya, bagaimana saya bisa membiarkan Anda sia-sia? Kamu, kamu, tidak tahu malu. Ao Zen sangat marah hingga dia tidak bisa melawan. Ya, saya tidak tahu malu. Anda bisa menganggap saya sebagai seorang kultivator jahat. Saya, Li Hao Ji, telah terpengaruh oleh fenomena duniawi sejak saya lahir. Orang mengatakan saya adalah orang yang tidak beruntung. Tanda tertinggi. Rantai mengerikan keluar dari tubuh Li Hao Ji dan mengalir ke yang naschen sol milik Ao Zen. Berhenti. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi rekan kultivasi ganda seorang pria. Ao Zen berteriak putus asa. Kamu salah lagi. Begitu kamu jatuh ke tanganku, kamu bahkan tidak akan tahu apakah kamu hidup atau mati. Kamu akan menjadi apapun yang aku inginkan. Aku juga sangat tertarik pada para murid. Dari pavilion Suanfei, aku akan menggunakan item dao untuk menyegel kembali tubuhmu. Bahkan nenek tak berperasaan itu tidak akan bisa menyelamatkanmu dariku. Li Hao Ji menghilang dari dunia peti mati. Sinar cahaya hitam keluar dari tubuh Ao Zen. Ia kembali ke tubuh Li Hao Ji. Li Hao Ji bangun dan mengangguk pada Su Fang. Kemudian dia pergi ke tubuh Ao Zen dan menggunakan kitab suci surgawi transformasi iblis penekan yuan untuk membentuk segel khusus. Dia ingin menggunakan kekuatan item dao untuk menahan Ao Zen. Ao Zen tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Tidak jauh dari situ, Su Fang tersenyum tipis dan berkata, Nenek yang tidak berperasaan, kamu pasti sangat marah. Kamu mengirim gadis suci untuk membunuhku, tetapi dia malah ditekan. Apa menurutmu aku masih sekuat sebelumnya setelah kejadian terakhir? Kali kita bertarung, kamu tidak tahu bahwa kekuatanku telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Saudara Fang, terima kasih telah memberiku hadiah yang begitu besar. Li Hao Ji menyedot Ao Zen ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dia tersenyum dan berjalan di depan Su Fang. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihatnya tersenyum bahagia. Li Hao Ji berkata, Murid perempuan pavilion Suan Fei dikatakan secantik bunga. Ao Zen secantik peri, tetapi mulutnya tidak disukai. Saya akan kembali dan menaklukkannya. Ketika pavilion Suan Fei mengetahui hal itu gadis suci mereka telah menjadi buddhaku, aku penasaran ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Aku tidak berpikir kamu akan menyukainya. Anda lupa satu masalah penting. Masalah apa? Kamu laki-laki, dan aku juga laki-laki. Aku hanya punya keinginan kuat yang dimiliki semua pria, dan aku ingin mewujudkannya. Haha, aku mengerti. Hal ini menyebabkan Su Fang tertawa terbahak-bahak. Li Hao Ji mendapat untung besar kali ini. Gadis suci pavilion Suan Fei adalah wanita yang diimpikan setiap pria. Bahkan seseorang seperti Pangeran Sui tidak akan bisa berkultivasi ganda dengan gadis suci seperti Ao Zen. Saya masih harus kembali dan menyatu dengan sumber roh labu yang saya ambil dari Pangeran Sui. Keduanya segera kembali ke kedalaman sekte penyeberangan surga. 648 Setelah memasuki sekte penyeberangan surga, Li Hao Ji kembali ke Ola Dao dan mulai menikmati makanan lezat yang disajikan oleh pavilion Suan Fei. Labu roh ibu. Su Fang dan Li Zixing bertemu sebentar sebelum kembali ke Alun-Alun Dao. Hua Qian Ji bertugas merasakan sekte Skai Soar. Kekuatan Hua Qian Ji jauh melampaui Wang Zhong, dan ini saja sudah cukup untuk membuat Su Fang merasa nyaman. Seberkas cahaya spiritual terbang keluar dari telapak tangan kirinya, berisi aura menakjubkan dari pohon roh labu surgawi. Itu adalah labu roh ibu yang diambil dari Pangeran Sui. Itu pasti merupakan harta karun yang Pangeran Sui telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Entah itu ruang atau kualitasnya, itu lebih baik dari labu. Dibandingkan dengan labu spiritual Flaming Cloud, labu spiritual ibu baru saja memasuki tingkat raja. Dari segi kualitas, labu ini tidak bisa dibandingkan dengan Flaming Cloud Spiritual God, namun ruang dan energi spiritualnya jauh lebih baik daripada Flaming Cloud Spiritual God. Selain intisari pohon roh labu surgawi, mungkin ada harta karun lainnya. Bersenandung. Dia mencoba mengaktifkan sumber roh labu. Seperti yang dia duga, itu benar-benar telah digabungkan oleh Pangeran Sui. Kekuatan ilahi dari pembatasan itu menyebar. Meskipun Pangeran Sui kuat, dia masih tidak mampu memblokir kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Rune Dao tanpa batas meledak dari matanya seperti air terjun misterius Rune Dao yang tiba-tiba menabrak labu roh ibu. Hari-hari-hari. Hua-hua-hua. Kekuatan ilahi dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi melilit labu roh ibu lapis demi lapis, membakar dan menghancurkan formasi. Hanya tiga napas kemudian, aura labu itu menjadi tenang. Dia mencoba merasakannya lagi, tetapi labu itu masih tidak bergerak, dan kekuatan penginderaannya telah menembus ke dalam. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi memang menakutkan. Karena seni daois ini diturunkan oleh wanita misterius di cermin kuno, dan harta ajaib yang diperoleh dari pulau iblis bintang tujuh, tongkat batu, dan pedang tanpa tepi semuanya diperoleh oleh dia dan Lan Hai Cheng dengan cara yang sama. Haha, Pangeran Sue benar-benar memberiku hadiah yang luar biasa. Dia benar-benar mengumpulkan begitu banyak esensi pohon roh labu surgawi. Selanjutnya. Setelah menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi dan menanggalkan jiwa yang baru lahir dan memasuki labu roh ibu, Su Fang merasa seolah-olah berada di ruang asal di bawah istana gua abadi lama. Itu adalah esensi menakjubkan dari pohon roh labu surgawi. Saat dia terkejut, dia menemukan sesuatu yang lain. Dia segera terbang ke tengah penghalang. Di dalamnya, sebenarnya ada dua batu asal dan satu esensi jiwa asal. Ketiga batu aneh itu semuanya berukuran tiga meter, dan semuanya adalah batu aneh dari alam Zuotian. Kemungkinan besar putra mahkota Sue telah menempatkan tiga batu ajaib dunia di tengah labu roh ibu sebagai katalis, seolah-olah batu-batu itu adalah mata dari formasi tersebut. Dengan ketiga batu ajaib tersebut, seluruh intisari labu roh yang masuk ke dalam labu roh ibu akan tertarik dan menyatu dengan kekuatan dunia yang terkandung di dalam batu menakjubkan tersebut, menjadi kekuatan khusus yang dapat menyatu sempurna dengan kekuatan dunia. Pada akhirnya, Istana Alam Rahasia Ibu Sekte Alam Dunia, Alam Budidaya Ilahi Surgawi, Surga. Dari terakhir kali, di bawah Istana Gua Abadi Lama, saya memperoleh venar roh esensi alam dunia yang sangat besar. Itu cukup bagi saya untuk mengembangkan kekuatan alam dunia untuk waktu yang lama. Esensi roh labu surgawi sangat berguna untuk kultivasi fisik. Dapat membantu dalam kultivasi dan meningkatkan vitalitas tubuh. Bagaimanapun, saya memiliki tubuh sejati terate hitam dan saya telah menyerap banyak esensi pohon roh yang lebih murni. Saya bisa manfaatkan esensi pohon roh ini dan gabungkan dengan pil untuk membuat pil esensi pohon roh untuk dibudidayakan semua orang. Bahkan Senior Li Zixing pun dapat menggunakannya. Dalam pikirannya, dia juga punya rencana tentang cara menggunakan esensi pohon roh ini. Hem, kenapa ada Immortal Ki lain di bawah? Su Fang mengambil dua batu asal dan bersiap untuk menyerap dan memurnikannya. Dia meninggalkan satu jiwa asal dan membiarkannya menyatu dengan esensi pohon roh di labu roh ibu. Saat dia menempatkan jiwa asal, tiba-tiba ada aura yang tidak biasa jauh di bawah. Karena dia telah mengembangkan awan api ilusi dan menyatu dengan gambar ilahi jadeanulus, Su Fang memiliki kendali luar biasa atas aura dunia besar. Ketika dia merasakan aura dao abadi, dia segera turun. Dia melihat formasi abadi perlahan beroperasi jauh di dalam labu surgawi. Esensi labu surgawi menyatu dengan dirinya sendiri dan mengeluarkan kotoran. UR, ini pasti formasi abadi. Dia segera berkomunikasi dengan gambar ilahi jadeanulus. UR berkata, ini benar-benar formasi abadi, dan sempurna. Ini tidak seperti formasi abadi yang tidak lengkap di reruntuhan. Ini adalah sesuatu yang bisa diatur oleh seorang abadi. Luar biasa. Dulu ketika saya berada di gerbang abadi, saya juga melihat formasi abadi yang tak terhitung jumlahnya. Formasi abadi itu membentuk ruang yang tak terhitung jumlahnya. Tentang cara menanam formasi abadi di sini. UR mengerti maksud guru. Maksudmu Pangeran Sue mempunyai metode seorang imortal. Dulu, aku hanya mendengar rumor. Tapi sekarang setelah aku melihat formasi abadi ini, itu pasti benar. Aku tidak menyangka dia bisa menggunakan formasi abadi yang begitu sempurna setelah menyatu dengan dewa. Mungkin itu tidak diatur olehnya. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia sudah lama menjadi pemimpin gerbang penyegel abadi dan menyatu dengan pohon roh labu surgawi. Bagaimanapun, metodenya luar biasa. Bahkan Huang Lingyao adalah musuh yang sulit dihadapi. Pangeran Sue telah memberiku hadiah yang begitu besar, jadi tentu saja aku tidak akan sopan. Aku akan segera menyempurnakan labu surgawi ini. Dia memasang penghalang dan mengeluarkan setetes darah untuk menyatu dengan labu surgawi, mengubahnya menjadi harta magis yang tiada taraf. Alam Zuotian. Gerbang penyegelan abadi. Membelanjakan. Jauh di dalam inti ritus dao, istana Pangeran Sue. Pangeran Sue sedang berkultivasi ketika setetes darah tiba-tiba muncul di dahinya. Setetes darah itu menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba duduk dan mengaktifkan pembatasan di gerbang. Yuan Tianzong dan penatua Juedao berjalan ke ola dan duduk. Putra mahkota, ada apa? Apakah kamu terluka di wilayah labu surgawi? Tanya Yuan Tianzong dengan cemas. Pangeran Sue juga duduk. Aku baru saja mulai mengolah kitab suci penyegelan abadi, jadi aku tidak bisa menggabungkan banyak kemampuan ilahi bersama-sama. Ki sejatiku berada dalam kekacauan, tapi tidak ada yang serius. Bolehkah aku tahu mengapa kamu mencariku? Yuan Tianzong berkata, kami baru saja kembali dari ola penatua. Sekte membantu Anda mendapatkan pohon roh labu surgawi, tetapi pohon itu tiba-tiba hancur. Perjalanan kami sia-sia. Sekte tersebut menemukan bahwa itu ada hubungannya dengan Sekte Dewa Lima Racun. Apakah Anda tahu sesuatu tentang itu? Murid-murid Sekte Lima Racun ilahi tidak pernah melakukan kontak dengan mereka. Sekte tersebut saat ini mengirimkan sejumlah besar murid untuk menyelidiki masalah ini secara rahasia. Omong-omong, kami baru saja menerima berita mengejutkan dari Pavilion Suanfei. Bahkan kamu menganggapnya mengejutkan. Aku mendengarkannya. Pavilion Suanfei menderita kerugian besar kali ini. Murid tersembunyi kami mengetahui bahwa Pavilion Suanfei sebenarnya mengirim salah satu dari dua putri suci, Ao Zen, untuk membunuh Sufang. Bukankah ada rumor yang mengatakan bahwa Ao Zen sedang mengasingkan diri untuk bersaing dengan Ruo Nu untuk posisi pemimpin Pavilion Suanfei? Dia dikirim untuk membunuh Pavilion Suanfei milik Sufang. Yang penting Pavilion Suanfei terguncang karena Putri Suci Ao Zen gagal membunuh Sufang. Sepertinya dia dibunuh oleh Sufang. Ini. Pangeran Suei gemetar. Telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Kekuatan Ao Zen bahkan tidak sebanding dengan kami para tetua. Kekuatannya hampir sama dengan tetua Xiao. Dia mengirim ahli yang begitu kuat untuk membunuh Sufang, tapi dia tidak pernah kembali. Sekarang setelah berita ini menyebar, semua orang mengatakan bahwa Pavilion Suanfei mengalami kerugian ganda kali ini. Mereka memberikan Putri Suci secara gratis. Banyak sekte besar telah menyatakan kesediaan mereka untuk berkultivasi ganda dengan Putri Suci Pavilion Suanfei, namun Pavilion Suanfei telah selalu mengudara. Kali ini, mereka memberi Sufang Putri Suci secara gratis. Tetua, ini hanya membuktikan satu hal. Entah Sufang kuat, atau dia memiliki seseorang yang mendukungnya dari belakang. Ini menunjukkan bahwa Sufang tidak mudah untuk dihadapi. Sekte mungkin harus mempertimbangkan kembali bagaimana menghadapinya. Lagipula, itulah dunia kabut roh. Kekhawatiranmu persis seperti yang dikhawatirkan sekte ini. Awalnya, kami ingin Lingyao membunuh Sufang. Sekarang, kami hanya bisa menundanya dan menunggu Pavilion Suanfei mengambil tindakan. Murid ini mengerti. Pada saat ini, aura Putra Surga yang sombong dari Putra Mahkota Suei telah lenyap tanpa jejak. Setelah mengantar kedua tetua, Pangeran Suei merenung sendirian. Setelah setengah hari, Suei leng kembali. Setelah Pangeran Suei membentuk segel, sebuah rune terbang keluar dari tubuhnya. Pangeran Suei mengaktifkan rune itu, dan sebuah batas terbentuk. Setelah rune pecah, boneka yang membantunya merebut pohon roh labu surgawi muncul. Labu Daois Pada saat ini, mata guru spiritual labu dipenuhi dengan kilau suram, saya telah dengan cermat memeriksa reruntuhan di domen labu surgawi. Aura Sufang terlibat dalam dua di antaranya. Dia memang bekerja sama dengan lima sekter racun dan membunuh Kaisar Besar Diper dan banyak ahli Doichi. Putra Mahkota, Anda harus segera memberitahu Kaisar Besar Diper bahwa Anda telah menemukan pembunuhnya. Anda kemudian dapat menghubungi ke Kaisaran Senyuan dan Doichi untuk menyingkirkan Sufang ini. Bagus kalau kamu yakin. Jadi, Sufang memang bekerja sama dengan lima sekter racun. Pangeran Sue mengepalkan tinjunya, ke Kaisaran Senyuan dan Doichi sudah mencari sekte lima racun. Terakhir kali, sekte lima racun merebut warisan dunia Kaisar Manusia. Kedua kekuatan tersebut sedang mencari sekte lima racun di seluruh dunia. Sekarang, mereka benar-benar mengirim seseorang ke domain Zuotian untuk membunuh Kaisar Besar Biduk dan gambar hati Sufang. Mereka juga menggunakan lima sekte racun untuk menghancurkan pohon roh labu surgawi. Untuk masalah ini, saya harus melakukan perjalanan secara pribadi. Secara kebetulan, Kaisar Gayung Agung beruntung kali ini. Dia baru saja dihidupkan kembali. Apapun yang terjadi, saya harus bertemu dengannya secara pribadi. Pangeran Sue menyerap guru spiritual labu ke dalam tubuhnya. Dia kemudian keluar dari batas dan terus berkultivasi. Di sisi lain, di sekte Dao. Huang Lingyao tiba-tiba terbang. Dia segera meninggalkan sekte penyegel surgawi dan tiba di langit. Setelah menunggu beberapa saat, dia mungkin yakin tidak ada yang mengikutinya. Dia kemudian bersembunyi di awan. Setelah mengaktifkan segel, sebuah rune melayang keluar dari dahinya. Suara anak bintang tujuh berasal dari rune, mengapa kamu mencari saya? Huang Lingyao menjawab dengan sopan, senior imortal, saya telah menemukan keberadaan Sufang. Apakah begitu? Sufang berada di benua berlimpah dari domen kabut spiritual antara domen Zuotian dan domen Wutan. Belum lama ini, pavilion Suanfei mengirim seorang murid ke benua berlimpah untuk membunuh Sufang. Baru setelah itulah aku memastikan bahwa dia berada di sebuah pulau dekat benua berlimpah. Masalah ini terjadi beberapa hari yang lalu. Saya rasa Sufang masih di sana. Apa nama pulau itu? Pulau setan langit kecil. Kalau begitu pergilah ke domen kabut spiritual dan tunggu aku. Huff! Di sisi lain tanda di antara kedua alisnya, anak bintang tujuh tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Berdengung. Rune itu menghilang dari dahi Huang Lingyao. Dia bergumam ke langit, saya menggunakan anak bintang tujuh untuk membunuh Sufang. Secara alami, saya akan lebih dekat dengan yang abadi ini. Ketika dia menyingkirkan Sufang, saya dapat mengembalikan kepala Sufang. Untuk mendapatkan yang abadi yang sebenarnya kitab suci penyegel, saya harus menjadi seorang pemimpin. Ling Mubai memiliki kitab suci penyegel abadi, itulah sebabnya dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Domain Wutan, Sekte Pedang Teratai Hijau. Tiga sosok tiba-tiba terbang keluar dari dalam dao sekte. Itu adalah anak bintang tujuh, diikuti oleh pria parubaya yang diubah oleh monster batu. Monster batu itu menggunakan rantai untuk mengikat erat Lan Haicheng, yang telah memulihkan penampilannya. Mantan kecantikan yang tinggi dan perkasa sekarang seperti mayat berjalan. Monster batu itu berteriak dengan kejam, jangan khawatir. Segera, guru akan menangkap Sufang. Pada saat itu, Anda akan diikat bersama dan ditemani. Lan Haicheng seperti mayat berjalan. Setelah mendengar itu, matanya yang kacau tiba-tiba menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Sayangnya, dia tidak berdaya untuk meledak. 649. Golem batu itu memimpin Blue Haicheng yang seperti budak dan mengikuti anak bintang tujuh keluar dari sekte Pedang Teratai Hijau. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di angkasa. Dia melihat seorang pria parubaya berjubah hitam terbang dari langit yang jauh. Pria kuat bernama Yan Jun itulah yang pernah ditemui anak bintang tujuh sebelumnya. Golem batu itu dengan cepat menangkupkan tinjunya ke arah Yan Jun, Salam, penguasa alam hutan. Setelah Yan Jun tiba, anak bintang tujuh membuat golem batu itu mundur. Dia dan Yan Jun berada di lautan awan, Realem Lord, apakah Anda memiliki hubungan dengan spirit mist Realem Lord? Yan Jun seperti batu besar dan berkata dengan sopan, saya mendengar bahwa penguasa alam kabut roh memiliki orang baru belum lama ini. Saya tidak memiliki kontak apapun dengan penguasa alam kabut roh untuk saat ini. Dia seharusnya mengasingkan diri seperti saya. Senior, kenapa kamu bertanya? Tidak apa-apa, jika kamu memiliki hubungan maka kita bisa bicara. Aku hanya pergi ke sana untuk menangkap manusia. Senior, jika kamu membutuhkannya, beritahu aku. Ini adalah dunia kecil, Realem Lord akan tetap saling berhadapan. Senior berasal dari dunia besar, jika kamu dengan santai bertarung dengan Realem Lord, itu tidak akan ada gunanya. Dia, yah, terima kasih. Bahkan jika aku menjadi Realem Lord, aku akan tetap memperlakukanmu sebagai senior. Haha. Anak bintang tujuh dan Yan Jun mengangkat kepala dan tertawa. Setelah beberapa saat, lebih dari sepuluh ahli dari Sekte Pedang Tratai Hijau terbang mendekat. Yang memimpin kelompok itu adalah Penatua Jian, Penatua Agung Honglian, dan Penatua King Feng. Yang lainnya semuanya adalah jagoan besar dengan basis budidaya yang menakjubkan. Yan Jun menghilang pada suatu saat. Setelah para ahli dari Sekte Pedang Tratai Hijau membungku pada anak bintang tujuh, mereka dengan cepat terbang menjauh dari dunia hutan. Dunia kabut roh. Pulau setan langit kecil, jauh di dalam Sekte Crossing Sky. Fenaro esensi terlalu ajaib. Energi dunia dari alam Zuotian di tubuhku menjadi semakin melimpah. Begitu aku menembus tingkat ke-6 dan mencapai tingkat ke-7, aku akan mampu mengendalikannya. Cincin luar angkasa instan. Lalu, bahkan kecepatan nenek tak berperasaan pun akan sangat mudah di hadapanku. Pohon roh labu surgawi sangat istimewa, saya tidak bisa membiarkan pangeran Suwe mendapatkannya. Dia membutuhkan 100 tahun untuk mempersiapkan dan merebutnya. Saya hanya perlu beberapa dekade. Setelah saya menerobos ke bencana tingkat ke-8 atau ke-9, dengan kemampuanku, aku pasti bisa menerimanya. Dengan pohon roh labu surgawi, tubuh fisik teratai hitam saya yang utuh akan menjadi lebih kuat dan mengejutkan. Pada saat itu, tidak ada ras iblis goblin besar yang mampu bersaing dengan tubuh fisik saya. Selama periode waktu ini, Sufang tenggelam dalam kultifasi gila. Labu roh sumber telah menyatu dengan Sufang, menjadi harta roh kelas kerajaan lainnya dengan ruang besar di dalamnya. Sufang berencana menggunakan labu roh sumber untuk penyimpanan dan penyegelan. Flaming Cloud Spirit God sudah menjadi senjata sihir ofensif dan defensif. Jika dia mengolah labu roh sumber menjadi senjata sihir ofensif dan defensif, itu akan menghabiskan terlalu banyak energi. Dia mungkin juga menggunakannya untuk menggantikan harta penyimpanan seperti tas kosong. Selain menyatu dengan labu roh sumber, dia juga mengembangkan seni dauis tanpa batas, kebenaran etiril, kitab suci setan surgawi, awan api ilusi, telapak tangan dewa raksasa, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, dan kemampuan ilahi lainnya. Ada alasan mengapa kecepatan kultifasinya begitu mencengangkan. Gambar ilahi jade anulus. Kekuatan harta karun dao ini sangat mencengangkan. Meskipun Sufang tidak sepenuhnya bergantung pada harta dao untuk mengolahnya, dia masih akan berkultifasi untuk jangka waktu tertentu dan menggunakan gambar ilahi jade anulus untuk melihat arah dan perubahan budidayanya. Dengan kombinasi ini, dia lebih percaya diri dengan penguasaan kultifasinya. Dekat benua yang berlimpah. Seorang wanita berpakaian perak muncul di langit. Itu adalah Huang Lingyao, seorang murid dari sekte penyegel surgawi. Dia menatap air tak terbatas di bawah, serta benua berlimpah yang melepaskan aura harta karun. Dengan ekspresi dingin, dia perlahan mendekati pulau setan langit kecil. Kekuatan Sufang sungguh mencengangkan. Dia tidak sederhana, jadi dia benar-benar bekerja sama dengan sekte dewa lima racun untuk menangani pangeran sue di wilayah labu surgawi. Dia benar-benar berani menipuku seperti ini. Kupikir dia tersentuh oleh kecantikanku dan akan sepenuhnya mempercayai Blue Sea City. Jika dia bisa melakukannya, kita tidak akan berada dalam situasi seperti ini hari ini. Secara bertahap mendekati air yang tak terbatas, dia menatap pulau setan langit kecil. Huang Lingyao tersenyum dingin. Segera, sekte penyeberangan surga dan pulau setan langit kecil akan dihancurkan oleh dewa dan berubah menjadi air tanpa batas. Sufang, ini adalah hasil dari tidak tunduk padaku dan tidak dimanfaatkan olehku. Aku tidak akan membiarkan orang seperti kamu hidup terlalu lama. Siapapun yang mengkhianatiku tidak akan memiliki akhir yang baik. Sambil menunggu, Huang Lingyao melepaskan kekuatan penginderaannya dan perlahan mengamati pergerakan sekte penyeberangan surga. Tidak lama kemudian, kekuatan bola balik tiba-tiba muncul di sisi kanan atasnya. Suara mendesing. Anak bintang tujuh memimpin golem batu, penatua Jian, penatua Agung Honglian, penatua Qingfeng, dan selusin tokoh besar lainnya menuju Huang Lingyao. Senior. Huang Lingyao segera membungku hormat dan menunjuk ke bawah. Itu pulau setan langit kecil milik Sufang. Dia mendirikan sekte penyeberangan surga di pulau itu dan bekerja sama dengan kamar dagang benua berlimpah untuk menjual pil dan mendirikan kamar dagang penyeberangan surga. Saya sudah mengetahui hal ini. Anak bintang tujuh melambaikan tangannya dengan anggun, mengisyaratkan Huang Lingyao untuk diam. Dia kemudian meraih udara dan sebuah pil yang bersinar dengan cahaya abadi muncul di tangannya. Ini adalah pil yang saya buat dengan menggabungkan esensi dunia kecil dan esensi dunia besar. Setelah Anda meminumnya, dunia besar akan terbentuk di inti emas Anda. Ini akan membantu Anda bertahan dari kiamat dan menjadi yang tertinggi kekal. Saya tidak mau pilnya. Terima kasih atas bantuannya, senior. Saya hanya punya satu permintaan. Saya berharap ketika saya pergi ke dunia hebat di masa depan, saya bersedia bekerja untuk senior. Tidak semua orang bisa bekerja untuk dewa ini. Aku akan melakukan yang terbaik. Minumlah pilnya dulu. Kita akan membicarakannya nanti. Tangkap Su Fang dan aku akan menggunakammu lagi di masa depan. Dia dengan paksa memasukkan pil itu ke kepala Huang Lingyao. Yang abadi memang sangat kuat. Jika mereka ingin membunuh Huang Lingyao, mereka bisa menamparnya hingga berkeping-keping. Setelah Huang Lingyao mengucapkan terima kasih, dia pergi ke sisi golem batu dan terbang ke Pulau Setan Langit Kecil bersama yang lainnya. Dia melihat para penggarap Sekte Pedang Tratai Hijau di sekelilingnya. Mereka semua adalah raksasa yang tak tertandingi dari Sekte Pedang Tratai Hijau. Mereka sangat kuat dan tingkat pengolahan mereka luar biasa. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sama dengan Tetua Xiao. Kakak senior, aku pikir kamu sangat arogan. Aku tidak menyangka kamu akan menundukkan kepalamu menjadi seorang imortal pada akhirnya. Kamu pernah berkata bahwa kamu tidak akan bergantung pada laki-laki. Pada saat ini, Lan Hai Cheng, yang diikat, diam-diam mencibir ke arah Huang Lingyao. Huang Lingyao meliriknya dan diam-diam berkata, anak bintang tujuh dan aku adalah orang-orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan kita. Bukankah Su Fang juga sama? Dia telah memanfaatkanmu selama bertahun-tahun. Jika dia tidak melihatnya kamu sebagai orang kepercayaanku, apakah menurutmu dia akan memberimu keuntungan? Aku sudah merasakan orang seperti apa kakak senior itu, tapi kamu tidak akan pernah tahu orang seperti apa Su Fang itu. Dia tidak pernah memanfaatkanku. Kamu tidak perlu mencari-cari alasan untuk gagal. Aku tidak peduli orang seperti apa Su Fang itu. Singkatnya, akhir hidupnya adalah akhirmu. Masa depanku adalah makhluk abadi yang tinggi dan perkasa, dan pencapaian ku di masa depan akan menjadi abadi. Berada jauh di atas anak bintang tujuh. Saat ini kamu berpikiran pendek. Kamu hanya melihat bahwa aku merendahkan diriku menjadi anak bintang tujuh sekarang, tetapi kamu tidak tahu bahwa aku memanfaatkannya untuk membuka jalan bagi masa depan di masa depan. Dunia yang hebat. Kau lah yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuanmu. Adikku yang baik, ini adalah kehidupan kita yang berbeda. Di masa depan, aku akan menjadi seorang imortal, tetapi kamu akan menjadi budak atau bahkan rekan kultivasi ganda bagi banyak pria. Anda yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat di dunia ini. Sekarang, aku bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku. Aku hanya memperlakukanmu sebagai bidak catur biasa di sisiku yang bisa aku tinggalkan kapan saja. Jangan membenciku, jika kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasanmu di masa depan, maka kamu berhak membenciku. Jika memang ada suatu hari, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menantikannya, saudariku yang baik. Huang Lingyao tiba-tiba tersenyum dan tidak lagi memandang Lan Hai Cheng. Segera, sekelompok raksasa tiba di atas pulau setan surgawi kecil. Jaraknya masih 10 ribu meter. Saat ini, di dalam air, sepasang mata ular tiba-tiba menatap ke langit. Hanya dalam waktu beberapa saat, beberapa sosok dengan tergesa-gesa terbang ke sekte penyeberangan surga. Di dalam sekte penyeberangan surga, tidak baik. Li Haoji, Lu Yuan, Gu Shizhen, Wang Zhong, Hua Qianji, dan ahli lainnya mengikuti Su Fang ke aolah utama, mereka hanya melihat Su Fang terbang sendirian. Bahkan Li Zixing tertinggal di balik penghalang. Big Goblin segera tiba di aolah utama dalam wujud manusianya. Ketika Li Zixing mengeluarkan labu sumber roh yang baru saja disempurnakan Su Fang, semua orang terbang ke dalam labu tersebut. Semua ahli alkimia melakukan hal yang sama. 10 ribu orang dari sekte penyeberangan surga, bersama dengan semua bahan alkimia, kuali, dan pil penguat yang, semuanya tersedot ke dalam labu. Pada akhirnya, sekte Heaven Crossing kosong. Hanya Big Goblin yang tersisa. Bayangan hitam lainnya muncul. Itu adalah bayangan Raja Lintah. Raja Lintah juga berubah menjadi manusia dan menyedot sumber roh labu ke dalam tubuhnya. Yang Naschen Sol milik Su Fang muncul. Goblin besar, Raja Lintah, dengarkan. Jika ada yang menyerang Pulau Iblis Surgawi kecil, segera masuk ke dunia bawah laut. Kalian harus melindungi diri kalian sendiri. Melindungi diri kalian sama dengan melindungi keluarga dan teman-temanku. Lalu, tetaplah berada di kedalaman air. Setelah bahaya ini teratasi, saya akan kembali. Ya Tuan. Kedua Big Goblin segera menghilang dari formasi. Saat ini, Su Fang baru saja terbang keluar dari sekte penyeberangan surga. Yang Naschen Sol miliknya juga kembali ke tubuhnya. Ketika dia melihat ke atas, samar-samar dia bisa melihat lebih dari selusin orang. Aura Dewa pasti merasakan kehadiranku. Jika aku tidak muncul dan menarik perhatian mereka, sekte penyeberangan surga akan menjadi target mereka berikutnya. Nafasnya terhenti setelah dia menggunakan kemampuan lingkaran sempurna miliknya. Saat itu juga, dia melihat aura Dewa yang dia rasakan sebelumnya. Sepertinya dia adalah penguasa pulau setan bintang tujuh, anak bintang tujuh. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya. Dia mengira yang abadi berasal dari sekte pedang teratai hijau. Tapi setelah melihatnya, dia merasa itu sangat familiar. Dia dengan cepat menghubungkannya ke Seven Star Demon Island karena dia pernah bertarung dengan imortal familiar ini sebelumnya. Tiba-tiba, dia teringat bahwa ini adalah yang Nas Censol milik anak bintang tujuh yang telah dia bunuh sebelumnya. Aura mereka sama, dan penampilan mereka juga sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ini bukanlah yang Nas Censol dari anak bintang tujuh, namun tubuh aslinya. Jadi itu anak bintang tujuh. Lalu yang abadi yang merasakanku sebelumnya adalah dia. Dia bilang dia akan turun, dan dia benar-benar turun begitu cepat. Ini berarti dia tidak akan membiarkanku pergi apapun yang terjadi. Setelah berseru dalam hati, dia melihat ke samping dengan lebih terkejut. Huang Lingyao, itu sebenarnya kamu. Kapan kamu berjalan bersama dengan anak bintang tujuh? Itu si penggila wajah batu. Setelah terkejut, dia melihat Stoney Vesfreyak yang familiar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, dan ketika dia melihat apa yang ada di balik muka batu, tubuhnya gemetar. Saudari bela diri senior Lan. Dia melihat Lan Haicheng, yang dibelenggu oleh Stoney Vesfreyak. Dia tampak seperti mayat berjalan. Semua ini memberitahu Su Fang bahwa sesuatu telah terjadi pada Lan Haicheng. Matanya tiba-tiba berbinar. Aku mengerti. Anak bintang tujuh pasti menggunakan teknik penginderaannya. Terakhir kali, dia tidak menemukanku di alam kabut roh. Sebaliknya, karena suatu alasan, dia menemukan saudari bela diri senior Lan, yang bersembunyi di alam Zuotian. Senior saudari bela diri Lan memiliki harta karun dari anak bintang tujuh, Batu Rui. Dia pasti telah dirasakan oleh anak bintang tujuh. Jika aku tahu bahwa anak bintang tujuh telah turun ke dunia fana, aku akan segera memberitahu saudari bela diri senior Lan agar bahwa dia tidak akan pernah menggunakan Batu Rui lagi. Melihat pemandangan ini dan wajah-wajah yang dikenalinya, Su Fang segera menghubungkan titik-titiknya. Setelah menyatukan semuanya, Su Fang akhirnya mengerti mengapa anak bintang tujuh datang mencarinya. Sekali lagi, karena kecerobohannya, dia tidak hanya menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri, tetapi dia juga secara tidak langsung melibatkan Lan Haicheng. Tampaknya hidupnya tidak lagi berada di tangannya sendiri. 650. Dia mengira anak bintang tujuh akan turun. Mengapa dia tidak membuat rencana lebih awal dan memberitahu Lan Haicheng lebih awal agar dia tidak mengaktifkan Batu Rui sesuka hati? Sementara dia menyesalinya, Seven Star Child dan sekelompok pembangkit tenaga listrik telah mencapai ketinggian seribu meter. Pada jarak ini, kedua belah pihak dapat melihat satu sama lain dengan jelas dengan mata telanjang. Golem batu itu memegang tangan Lan Haicheng dan melayang ke langit. Haha, tuan, anak itulah yang menghancurkan tempat latihan guru di Pulau Setan Bintang Tujuh. Golem batu, Su Fang perlahan naik ke langit. Nak, aku bilang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa tenang setelah mengambil semuanya dari guru? Lihatlah temanmu. Aku ingat dia memanggilnya Haicheng atau semacamnya. Dia bersembunyi di alam Zuotian untuk mengaktifkan Batu Itu Rui, tapi guru masih merasakannya dengan kekuatan sihirnya yang tak terbatas. Golem batu mengambil inisiatif. Hari ini adalah akhirmu. Dia kemudian membungkuk pada anak bintang tujuh lagi, sambil tersenyum tanpa henti. Kebencian menghancurkan tubuh aslinya di Pulau Setan Bintang Tujuh akhirnya terselesaikan hari ini. Lebih dari selusin orang menghormati anak bintang tujuh, dan bahkan Huang Lingyao kehilangan kecemerlangannya saat ini. Tanpa menunggu Su Fang mencapai langit, anak bintang tujuh memancarkan cahaya ilahi tertinggi dari kehampaan. Apakah kamu ingin pergi bersamaku, atau kamu ingin aku membawamu bersamaku? Mendominasi Bagi Su Fang, kata-kata ini seperti kekuatan seorang penguasa. Para tokoh dikdaya di sekitar Seven Star Child terkejut, yang abadi sangat menentukan. Su Fang sangat tenang. Anak bintang tujuh, kamu dan aku bukanlah orang asing. Saat itu, aku membunuh jiwa yang baru lahirmu di Pulau Setan Bintang Tujuh, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang ke alam bawah untuk membalas dendam padaku secepat ini. Kamu mengambil hartaku dan membuatku kehilangan klon keduaku. Bagaimana aku bisa mentolerir orang sepertimu yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi? Anak bintang tujuh tidak marah. Apa yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Ternyata Su Fang mencuri harta karun anak bintang tujuh dan membunuh klon keduanya di Pulau Iblis Bintang Tujuh di alam hutan. Saat itulah aku memperoleh pedang guntur Yun Xiao di perairan Jing Luo. Huang Ling Yao diam-diam menarik napas dalam-dalam. Setelah mengetahui kebenarannya, meskipun Su Fang telah kehilangan lingkaran cahayanya, dia tetap luar biasa di matanya. Untuk dapat membunuh klon kedua yang ditinggalkan oleh seorang imortal di Dojo Abadi dan mendapatkan harta karun, dia mungkin akan tertinggal dalam debu. Untung saja dia tidak tunduk padaku saat itu. Jika dia salah satu dari orang-orangku, bukankah aku juga akan terseret ke dalam kekacauan ini? Butir-butir keringat tiba-tiba menetes dikeningnya. Aku tidak akan pergi bersamamu, Tuan Tujuh Bintang. Aku yakin kamu tahu orang seperti apa aku ini. Jika aku benar-benar takut padamu, aku pasti sudah mengakui kesetiaanmu pada ritual Taoismemu. Tidak perlu untuk itu. Membuang-buang kata-kata di antara kita. Aku mencuri ritual Taoismemu, dan aku membunuh klon keduamu. Aku tidak akan dengan patuh membiarkanmu menekanku. Pada saat ini, Su Fang benar-benar mengambil inisiatif dan melihat seorang tetua dari Sekte Pedang Teratai Hijau di belakangnya. Dan tetua King Feng, saat itu dirawa kesunyian besar, orang yang mencuri gambar ilahi jadeanulus dan membunuh tetua King yang dari Sekte Pedang Teratai Hijau adalah aku. Tampaknya kau sudah tahu bahwa itu adalah aku. Penatua King Feng maju selangkah. Berat, aku hanya ingin mengulitimu hidup-hidup. Benda Tao seperti gambar ilahi jadeanulus bukanlah sesuatu yang bisa kau kendalikan. Bahkan jika kau mendapatkannya, kau tidak akan bisa menyimpannya. Jangan coba-coba pamer di depanku. Saat itu, aku bisa membunuh seorang tetua dari Sekte Pedang Teratai Hijaumu. Siapa tahu, aku bahkan mungkin bisa memenggal kepalamu hari ini. Kamu terlalu meremehkan Sekte Pedang Teratai Hijau milikku. Haha, aku tidak pernah meremehkan Sekte Pedang Teratai Hijaumu. Aku hanya merasa meskipun Sekte Pedang Teratai Hijaumu adalah raksasa, kamu tidak bisa mengintimidasiku. Aku tidak akan sopan dengan harta apapun yang kuinginkan. Bahkan jika kamu memiliki seorang imortal yang menjagamu saat ini, aku akan tetap berdiri tegak. Jangan buang-buang kata-kata dengannya, kata tetua agung Hong Lian. Penatua King Feng segera bersiap untuk menyerang, tetapi sebelum dia melakukannya, dia melirik ke arah tujuh bintang. Dia harus melewatinya terlebih dahulu. Anak bintang tujuh tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Penatua King Feng sudah memahami maksudnya. Dengan keras, dia terbang ke udara dan menyapu ke arah Su Fang. Pedang tak berujung. Waktu yang tepat. Su Fang tertawa dalam hati. Dia mengeluarkan pedang roh dan mengayunkannya ke tujuh bintang. Pedang tak berujung ini adalah salah satu harta karun yang kuperoleh dari sektemu. Terlalu sombong. Huff, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa saat mendarat di tanganku, ejeksi golem batu. Dulu di rawa besar yang sunyi, aku tidak menemukanmu. Hari ini, aku akan membalas dendam pada tetua sekteku. Su Fang, serahkan nyawamu. Membelanjakan. Kecepatan tetua ini sungguh luar biasa. Penatua King Feng berjarak kurang dari seratus meter. Dia tahu bahwa Su Fang tidaklah sederhana. Karena dia mampu membunuh Penatua King Yang, dia pasti memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, dia telah menjalani pembersihan sum-sum anak bintang tujuh, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia bukan lagi seorang Penatua biasa, dan dia yakin bahwa dia dapat membalaskan dendam Penatua King Yang. Dia bahkan tidak menggunakan harta Dharma. Dia baru saja mengeluarkan pedang ki besar yang penuh dengan daun teratai. Itu berubah menjadi pedang kemampuan dewa daun teratai raksasa yang menebas ke arah Su Fang. Berdengung. Berdengung. Pedang raksasa itu menebas Su Fang dan membelah pedang panjangnya. Pedang ilahi daun teratai berisi pedang ki berbentuk teratai yang tak terhitung jumlahnya yang dapat membunuh seorang kultifator alam Ascension. Aura Su Fang terbakar dengan kekuatan sucinya. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan pagoda enam jalan Suan Huang dan dalam kondisi menggunakan harta Dharma berwarna kehidupannya. Berdengung. Aura kemampuan ilahi menyebabkan flash fetus divine armor miliknya terbakar. Saat pedang raksasa itu terus mendekat, seluruh tubuhnya bergetar dengan gelisah. Jelas sekali betapa kuatnya gerakan Penatua King Feng. Diam-diam dia juga terkejut. Tidak mudah untuk membunuh King yang saat itu, tetapi kekuatannya bahkan tidak sepertiga dari Penatua King Feng. Bagaimana King Feng meningkatkan kekuatannya begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Suara mendesing. Kurang dari seratus kaki. Pedang daun teratai raksasa hampir berada di atas kepala Su Fang. Tangan kanan Su Fang sedang memegang pedang tanpa tepi. Dia tampak tidak bergerak sama sekali. Apa yang dia pikirkan? Berdengung. Kurang dari satu kaki. Su Fang tiba-tiba berubah menjadi kilatan petir dan bergegas menuju Penatua King Feng. Dia membuka lengan kanannya, dan saat tubuhnya membuka dan menutup, dia menampilkan aura luar biasa dari tubuh fisik sempurna. Ledakan. Dalam sekejap mata, pedang tak berujung milik Su Fang menghantam pedang daun teratai raksasa itu. Pedang tak berujung bukanlah tandingan pedang kiber bentuk teratai yang menakjubkan. Tak disangka, saat mengenai bilah pedang raksasa itu, terdengar suara desir. Pedang tanpa tepi membelah pedang daun teratai raksasa dari bilahnya dengan ketajaman yang tak tertandingi, dan kemudian menjadi semakin cepat. Ledakan. Ada pukulan berat lainnya. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Pedang tak berujung membelah pedang daun teratai raksasa, dan kemampuan ilahi pedang raksasa itu hancur dengan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Anda tidak. Penatua King Feng gemetar hebat. Dia tidak tahu kenapa, saat pedang raksasa yang berada di bawah kendalinya hancur, dia tidak bisa mengelak, terutama saat pedang tak berujung sudah berada di depannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata ketiga. Puff! Bila pedang itu membelah lehernya, armor dan pertahanan ilahi janin daging apapun tidak dapat menahan pedang tak berujung. Darah muncrat, kepala dan badan terpisah. Kepalanya baru saja berputar ketika dipegang oleh tangan kiri Su Fang dan diputar di udara. Dia mengejek para ahli dari Seven Star Child dan sekte pedang teratai hijau. Sampah ini ingin membunuhku. Konyol, terlalu konyol. Jika hidupku begitu mudah untuk diambil, bukankah akan ada lebih dari seratus kepala yang bisa kamu ambil? Selamatkan aku. Saat ini, mata dan mulut pemilik kepala masih bergerak. Su Fang tidak akan gegabuh. Dia menyedot kepala dan tubuhnya ke telapak tangannya. Apakah kamu pikir kamu bisa berdiri di depanku hanya karena kamu punya banyak trik? Mata anak bintang tujuh dipenuhi amarah. Tetua agung teratai merah sedang berduka. Senior, anak ini terlalu lancang. Dia membunuh sesepuhku yang lain. Aku akan membunuhnya. Tidak. Anak bintang tujuh melambaikan tangannya. Anak ini bisa membunuh King Feng dalam satu gerakan, yang berarti kekuatannya hampir sama dengan milikmu. Perlu beberapa waktu bagimu untuk membunuhnya seperti ini. Biarkan aku mengambil tindakan dan langsung menekannya. Bukankah itu yang terjadi? Akhir dari segalanya. Desir. Saat dia selesai berbicara, Su Fang lari ke belakang. Dia sangat tepat waktu. Tetapi, mata Seven Star Child tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Seolah-olah ada kekuatan memutar yang meluas ke seluruh langit. Bang. Dalam sekejap mata, Su Fang, yang telah terbang beberapa mil jauhnya, terbelenggu oleh seluruh ruangan. Dia tidak bisa bergerak lagi dan dibelenggu sepenuhnya. Seven Star Child perlahan-lahan terbang bersama sekelompok ahli. Perbedaan antara dewa dan manusia bukan hanya kekuatan. Setelah dia selesai berbicara, matanya menjadi lebih tajam. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Su Fang, yang dibelenggu dan tidak bisa bergerak, segera mulai roboh. Sebuah kekuatan tak kasat mata menekan tubuh Su Fang hingga hampir meledak dan hancur. Su Fang gemetar kesakitan. Darah segera mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Sialan, kemampuan ilahi makhluk abadi telah sepenuhnya mencapai tingkat menyatu dengan alam. Penguasaan ruang mereka juga ribuan kali lebih baik daripada kemampuan manusia. Tuan, serangan balik. Gambar ilahi jade anulus siap melepaskan kekuatan sucinya di bukaan ilahi. Yang abadi juga akan dibelenggu ketika mereka turun. Dengan kemarahan dewa iblis milik Yuer dan Su Huang, kita pasti bisa menghentikan anak bintang tujuh. Kemudian, guru dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Itulah satu-satunya cara. Su Fang mengangguk setuju. Su Fang sudah selesai. Huang Lingyao terbang di belakang Seven Star Child. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kemampuan para dewa terlalu abnormal. Selain penguasa alam, tidak ada seorang pun di dunia kecil yang bisa menandingi mereka. Su Fang, akhir hidupmu memang sudah tiba. Kepalamu akan diambil oleh malaikat maut. Su Fang, aku tidak menyalahkanmu, dan aku tidak menyalahkanmu. Aku benci diriku sendiri karena begitu bodoh. Aku tidak mendengarkanmu dan meninggalkan Huang Lingyao lebih awal. Melihat pemandangan ini, Blue Ocean City yang terbelenggu diam-diam menitikkan air mata. Barangkali kekesalan di hatinya akhirnya terlampiaskan dengan air matanya. Ledakan. Di langit yang membeku. Su Fang, yang tidak bergerak, tiba-tiba memancarkan kekuatan suci yang bukan milik dunia kecil. Kekuatan ilahi ini meledakan ruang yang terbelenggu, dan segala belenggu mulai runtuh. Su Fang tiba-tiba berbalik dengan lingkaran kekuatan suci artefak Dao. Matanya masih mengeluarkan darah. Rasanya dia akan memasuki kondisi mengamuk kapan saja. Penatua Jian datang ke sisi anak bintang tujuh dan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Anak ini benar-benar menyatu dengan gambar ilahi jadeanulus dan bahkan dapat menggunakan kekuatan suci yang tak terlukiskan. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini. Anak bintang tujuh sama sekali tidak khawatir jika Su Fang melarikan diri. Dia memandang semua orang dengan penuh minat. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari pulau setan bintang tujuh milikku? Orang ini hanyalah binatang buas yang terperangkap. Sangat mudah bagi senior untuk membunuhnya. Huang Lingyao dengan cepat membual. Seven Star Child masih tenang, tapi dia juga memperlihatkan senyuman misterius. Saya di sini bukan untuk membunuhnya. Saya di sini untuk menekannya. Ayo pergi. Su Fang mengaktifkan kekuatan suci artefak Dao dan terbang ke sisi lain langit. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Belenggu di sekelilingnya dihancurkan oleh kekuatan suci artefak Dao. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah terbang beberapa meter, dia akan langsung bertabrakan dengan kekuatan suci artefak Kontrol Void. Dengan kata lain, Seven Star Child tidak hanya mengontrol ruang kecil tempat dia berada. Sebaliknya, dia mengendalikan ruang luas ini dengan kekuatan sucinya. Meski begitu, dengan bantuan Divine Image jadi anulus, Su Fang masih bisa bergerak maju sedikit demi sedikit. Namun, kecepatan ini tidak diragukan lagi seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan di depan Seven Star Child dan yang lainnya. Suasana hati anak bintang tujuh sedang bagus. Jangan meronta, tidak ada gunanya bagaimanapun kamu berjuang. Aku turun untuk menangkapmu, yang setara dengan menjatuhkan hukuman mati padamu. Sialan, apakah aku masih harus menggunakan kekuatan Kaisar Su? Su Fang, yang terpaksa berada dalam situasi putus asa, masih ragu apakah akan berusaha sekuat tenaga. Senior Abadi. Dalam kehampaan, suara wanita yang dingin namun sangat nyaman terdengar dari segala arah. Tolong hentikan. Ini adalah alam kabut roh, bukan alam hutan. Terima kasih.